Mencapai puncak Dao Zu sudah menjadi batasku. Meskipun umurku tidak ada habisnya, akan ada saatnya umurku berakhir. Apalagi saya berasal dari keluarga cabang orang Tensei. Meskipun saya mempunyai status tertentu di antara orang-orang Tensei, saya akan selalu berada di bawah orang lain. Jika saya melampaui Dao Zu dan menjadi abadi, saya juga akan menjadi nenek moyang orang Tensei. Saya akan memiliki umur yang sama dengan Dao Surgawi. Pada saat yang sama, saya juga akan memiliki otoritas tertinggi di antara orang Tensei. Jika saya membunuh kultifator itu ketika dia sedang menjalani baptisan sumber Dao, saya dapat merebut sumber Dao dan menggunakan teknik terlarang untuk sepenuhnya mengubah bakat dan potensi saya. Dengan cara ini, saya akan memiliki kemungkinan untuk menjadi abadi. Pakar Dao Zu orang Tensei, Zhou Xi Yan, punya ide gila di benaknya. Dia sebenarnya berencana untuk membunuh Su Fang ketika dia sedang menjalani baptisan sumber Dao dan memanfaatkan keberuntungan Su Fang untuk mengubah bakat kultifasinya. Harus dikatakan bahwa dia berani, gila, dan sombong. Suara mendesing. Zhou Xi maju selangkah. Meskipun dia terlihat tidak cepat, nyatanya, aura Dao waktu melonjak di sekelilingnya, membuat jarak ruang menjadi tidak berarti baginya. Dalam sekejap, dia tiba di awan kesusahan. Setelah Su Fang membuka gerbang sumber Dao, kesengsaraan surgawi di luar gerbang sumber Dao menghilang. Oleh karena itu, hal itu tidak menimbulkan ancaman apapun bagi Zhou Xi. Zhou Xi. Sosok Zhou Xi melayang melewati lapisan gerbang Dao dan tiba di luar gerbang kedelapan sumber Dao tempat Su Fang berperang melawan kesengsaraan surgawi. Melihat Su Fang diserang oleh naga dewa yang dibentuk oleh kesengsaraan surgawi, Zhou Xi mengangkat alisnya. Matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Seorang kultifator manusia, dan orang ini tidak lain adalah kultifator manusia yang dicari oleh raja daerah. Su Fang. Ayah Nuo telah memperoleh potret Su Fang dari para penggarap lima ras dewa. Tentu saja, tidak aneh jika Zhou Xi bisa mengenali Su Fang secara sekilas. Zhou Xi. Yang mengejutkan dan mengejutkan Zhou Xi adalah kesengsaraan Dao Zu Su Fang sebenarnya dapat menghasilkan delapan gerbang sumber Dao. Di dalam. Di benak para ahli ras alien, ras manusia adalah ras yang lebih rendah. Bahkan jika mereka bisa menghasilkan ahli Dao Zu, kekuatan mereka terbatas. Selama kesengsaraan besar Dao Zu, gerbang sumber Dao baru saja muncul. Menuntut. Fang Ning sebenarnya telah menarik delapan gerbang sumber Dao, sepenuhnya membalikkan pemahaman Zeus Prius tentang kultifator manusia. Zen. Terlepas dari keterkejutannya, Zeus Xi menatap Su Fang dengan cahaya hangat di matanya. Sang Duke pergi ke dunia manusia untuk mencari kultifator manusia ini, tetapi saya tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar melampaui kesengsaraannya di sini. Jika ini bukan keberuntungan saya, lalu apa? Jika aku membunuhnya, aku tidak hanya bisa memanfaatkan kesempatannya untuk menjalani pembaptisan asal Dao, tapi aku juga bisa mendapatkan bantuan Zhou Nuo. Ketika saatnya tiba, saya akan dapat meminta beberapa harta dan sumber daya, dan saya bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk keluar dari Dao Su. Zhou Nuo penuh ambisi, tapi dia tidak punya niat untuk bergerak. Di sini. Jika dia menyerang Su Fang sekarang, dia tidak hanya tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk menjalani pembaptisan asal Dao, tetapi dia juga akan mendapat masalah. Bahkan jika dia adalah seorang Dao Su yang kuat, menghadapi kesengsaraan surgawi yang begitu kuat, akan sulit baginya untuk melarikan diri dengan tenang. Dia tidak bisa bertahan lagi. Ras manusia tidak berguna. Mereka bahkan tidak bisa mendapatkan keberuntungan seperti itu. Sepertinya aku hanya bisa membantunya. Zhou Nuo mengangkat alisnya ketika dia melihat Su Fang tidak mampu bergerak satu inci pun dalam kesengsaraan surgawi. Su. Dia berteriak pada Su Fang, kultifator manusia, saya dapat menemui Anda di sini. Sepertinya ada karma antara Anda dan saya. Melihat Anda begitu luar biasa, saya tidak tega melihat Anda mati dalam kesengsaraan surgawi. Saya berencana untuk membantumu melewati kesengsaraan ini. Dao Su dari orang Tensei, Sue bertanya. Fang Ning sedang berkonsentrasi menangani kesengsaraan surgawi. Ketika dia mendengar suara Zeus Prius, dia memfokuskan matanya dan menatapnya. Di sini. Ini adalah kekacauan alam luar. Letaknya tidak terlalu jauh dari dunia ras manusia. Jelas bukan suatu kebetulan bahwa dia bertemu dengan Dao Su yang kuat dari orang-orang Tensei di sini. Dao Su dari orang Tensei itu pasti tidak ada di sini untuk jalan-jalan. Kamu ingin membantuku melewati kesengsaraan ini? Bagaimana Anda ingin membantu saya melewati kesengsaraan ini? Sue bertanya. Fang Ning mengaktifkan lebih dari sepuluh pikiran. Setelah membakarnya, dia menghancurkan naga dewa yang terbentuk dari kesengsaraan surgawi. Lalu, dia menjawab dengan tenang. Zeus Prius terus menyampaikan pikirannya, itu adalah kesengsaraan besar Daozumu. Tentu saja, aku tidak dapat membantumu. Pada saat itu, itu akan mempengaruhiku. Saya kebetulan memiliki jimat yang kuat yang diringkas oleh ahli topras saya. Ini disebut jimat instan abadi. Ini dapat membantu Anda melewati kesengsaraan ini. Jimat instan abadi. Hati Su Fang Membara. Mengapa? Kembali ke reruntuhan dewa orang Rai Segu, Su Fang menggunakan jimat instan abadi untuk melarikan diri dari pengawasan ratusan ribu pembudidaya asing dan merebut kristal Rai Segu. Satu. Bagaimana mungkin Su Fang tidak mengetahui kekuatan jimat instan abadi? Satu. Jimat instan abadi di tangan ahli Dao Zu yang kuat ini jelas jauh lebih kuat daripada yang dia ambil dari Dao Sein. Zeus Prius melanjutkan, Tentu saja, saya tidak akan membantu Anda secara gratis. Setelah Anda melewati kesengsaraan ini, Anda harus memberi saya sebagian kecil dari kekuatan sumber Dao ketika Anda menjalani baptisan. Anda dapat menggunakan kekuatan baptisan sumber Dao saya. Su Fang terkejut. Dia segera memahami niat Zeus Prius, tapi dia tidak membeberkannya. Zeus Prius berkata, Saya memiliki metode rahasia saya sendiri untuk menyempurnakan kekuatan baptisan sumber Dao Anda. Jangan khawatir, saya hanya membutuhkan sebagian kecil. Saya tidak tahan lebih dari itu. Su Fang tersenyum malu, Tentu saja. Itu kesepakatan. Zeus Prius mengungkapkan ekspresi gembira. Dengan jentikan jarinya, sebuah pikiran terkondensasi menjadi Suan Guang yang menyelimuti jimat. Perlahan-lahan melayang menuju Su Fang. Membaca. Jimat itu berisi kehendak waktu dan Dao Surgawi yang tertinggi. Ketika kesengsaraan Surgawi membombardir Suan Guang, ia tampaknya mengalami waktu yang tak ada habisnya dan dengan cepat menghabiskan kekuatannya. Jimat itu dengan cepat menghilang. Itu melewati lapisan petir kesusahan dan muncul di sekitar Su Fang. Su Fang menggunakan kekuatan sucinya untuk menariknya ke tangannya. Petik 2. Itu benar-benar jimat instan abadi, dan 10 kali lebih kuat daripada yang aku peroleh di reruntuhan dewa. Menanggapi aura jimat itu, mata Su Fang bersinar terang. Ia tak segan-segan mengirimkan kekuatan sihirnya ke dalam jimat tersebut. Kekuatan waktu ilahi yang kuat tersapu dalam sekejap. Kesengsaraan Surgawi yang mengerikan juga berhenti sejenak di bawah kekuatan jimat instan abadi. Su Fang memanfaatkan kesempatan itu dan berteleportasi ke pintu sumber Dao Lapisan Kedelapan. Ledakan. Ledakan. Su Fang langsung membombardir gerbang batu giyok putih dengan energi primordialnya. Menerima. Setelah membombardirnya belasan kali berturut-turut, energi primordial Su Fang dikonsumsi pada tingkat yang mengkhawatirkan. Akhirnya, gerbang kedelapan diledakan hingga terbuka, melepaskan cahaya kemasan yang tak ada habisnya. Di bawah. Kesengsaraan Surgawi yang melanda dirinya sepenuhnya dibubarkan oleh cahaya kemasan. Mereka. Saat dia tenggelam dalam cahaya kemasan, dia tidak dapat melihat apapun. Tiba-tiba, kehendak dan kekuatan ilahi turun dan membelenggu dia. Ternyata Zeus-i sudah tidak sabar untuk bergerak. Dia berencana untuk menekan Su Fang dan merasukinya sebelum memasuki gerbang kedelapan untuk menerima baptisan sumber Dao. Astaga. Aku tahu. Siapa? Siapa? Ci. Saat Zeus-i membelenggu Su Fang, tanaman merambat berwarna merah darah keluar dari tubuh Su Fang, menembus belenggu di sekitarnya dan mencabik-cabiknya. Namun, tanaman merambat berwarna merah darah juga berubah menjadi tanaman merambat yang layu karena pengaruh waktu. Mereka. Saat dia melepaskan diri dari belenggu dan hendak melarikan diri, kekuatan waktu yang kacau menyelimuti dirinya dan menariknya ke dalam belenggu waktu. Seperti yang diharapkan dari Dao Zu yang kuat dari orang-orang Tensei. Namun, kamu mengalami delusi jika ingin membelengguku, Su Fang. Selama aku melarikan diri ke sumber Dao, kamu tidak akan berani menyerangku tidak peduli seberapa kuat kamu. Adalah. Su Fang telah lama waspada terhadap Dao Zu yang kuat dari orang-orang Tensei. Saat tanaman merambat berwarna merah darah merobek belenggu, kekuatan segel sepuluh arah tuanku meletus. Kekuatan besar dari segel sepuluh arah menghancurkan kekuatan waktu Zeus-i. Kemudian, sosok Su Fang muncul. Semua ini terjadi dalam sekejap. Sebelum cahaya kemasan yang dilepaskan oleh gerbang ke-8 menuju sumber Dao benar-benar menghilang, Su Fang telah melarikan diri dari area yang diselimuti oleh cahaya kemasan. Tanpa diduga, apa yang ada di balik gerbang ke-8 menuju sumber Dao bukanlah sumber Dao seperti yang dibayangkan Su Fang. Sebaliknya, itu masih merupakan kesengsaraan surgawi yang besar dan menakutkan. Di bagian terdalam dari awan kesusahan, ada sebuah gerbang hitam yang panjangnya seribu kaki. Gerbang ke-9 menuju sumber Dao. Tidak. Pikiran. Sama sekali tidak menyangka. Su Fang. Kesengsaraan besar Dao Zu sebenarnya telah menarik sembilan gerbang menuju sumber Dao. Panjang. Suara kaget lifelamp bergema di benak Su Fang. Gerbang ke-9 menuju sumber Dao. Menentang surga, terlalu menantang surga. Guru, Anda sebenarnya telah melampaui guru saya sebelumnya. Sembilan gerbang menuju sumber Dao sebenarnya telah muncul dalam kesengsaraan besar Dao Zu. Gelombang dahsyat melonjak di hati Su Fang. Kemudian, dia terkejut sekaligus senang. Tidak. Jelas sekali, dia lebih terkejut daripada senang. Sebelum. Dia akan menghadapi kesengsaraan surgawi yang lebih mengerikan. Ada juga orang-orang tensei yang kuat di belakangnya. Bagaimana Su Fang bisa merasa senang? Petik 2. Gerbang ke-9 menuju sumber Dao. Eksistensi menantang surga macam apa yang dimiliki oleh kultifator manusia ini yang mampu menarik 9 gerbang ke sumber Dao. Zeus Si, yang berada di luar gerbang ke-8 menuju sumber Dao, juga sangat terkejut saat melihat pemandangan ini. Kemudian, matanya mulai berkedip-kedip. Saya belum pernah mendengar tentang 9 gerbang menuju sumber Dao. Jika saya bisa mendapatkan kekayaan sebesar itu, saya pasti akan mampu melampaui batas Dao Zu di masa depan dan menjadi makhluk abadi tertinggi. Membunuh. Begitu dia muncul di area yang dipenuhi kekuatan kesengsaraan surgawi, dia langsung dibelenggu. Kemudian, sebuah suara yang dipenuhi dengan keagungan Dao Surgawi dan keinginan yang sunyi tiba-tiba terdengar. Sesosok dengan cepat muncul dari gerbang hitam dan berubah menjadi raksasa emas setinggi 300 meter. Raksasa. Matanya acu-ta'acu, sedingin Dao Surgawi yang tanpa ampun. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh tanda dewa emas, dan dia memancarkan aura penghancur Dao Surgawi yang mengerikan. Ini. Tentu saja, dia bukanlah orang sungguhan. Dia adalah manifestasi dari kesengsaraan surgawi. Dia tidak hanya 10 kali lebih kuat daripada naga dewa yang pernah ditemui Sufang sebelumnya, tetapi dia juga tampaknya memiliki kecerdasan spiritual. Petik 2. Anda ingin merebut kekayaan Sufang? Bagaimana saya bisa membiarkan Anda melakukan apa yang Anda inginkan? Sufang tiba-tiba berbalik dan langsung menuju gerbang ke-8. Sial! Dia sebenarnya tidak menyerang gerbang ke-9 menuju sumber Dao untuk menghindari kesengsaraan surgawi. Zeus si tercengang. Dia tidak pernah menyangka Sufang akan melakukan tindakan seperti itu. Saat menghadapi kesengsaraan surgawi, seseorang hanya bisa menghadapinya secara langsung. Hanya dengan mengalahkannya maka seseorang mempunyai kesempatan untuk maju. Siapa yang pernah melihat seseorang melarikan diri saat kesusahan? Menghadapi. Melawan kesengsaraan surgawi, kemana seseorang bisa lari? Pada akhirnya. Pada akhirnya, seseorang akan mati lebih cepat dan lebih menyedihkan. 3212 Roda astral surgawi Rui tiba-tiba meletus dengan kekuatan ilahi terdistorsi yang menyelimuti Zeus si. Kemudian, Zeus si hendak memindahkannya ke raksasa emas yang menyerang Sufang. Ternyata pelarian Sufang palsu. Niat sebenarnya adalah menggunakan Zeus si sebagai kambing hitam. Bahkan jika dia tidak dapat menyelesaikan kesengsaraan surgawi, dia setidaknya dapat menghabiskan sebagian besar kekuatannya dan berbagi tekanan pada Sufang. Pembudidaya manusia, kamu tercelah. Zeus si berteriak dengan marah. Dia meledak dengan kemauan dan pikirannya untuk melawan kekuatan Roda Astral Surgawi Rui. Seperti yang diharapkan dari Dao Zhu yang kuat dari orang-orang Tensei. Bahkan Roda Astral Surgawi Rui tidak bisa membiarkan Sufang memindahkannya. Namun, Zeus si masih terseret ke gerbang sumber Dao ke-8. So. Zeus si terhuyung dan mencoba mundur, tapi sudah terlambat. Satu. Setelah memasuki gerbang sumber Dao ke-8, seseorang akan ternoda oleh aura kesengsaraan surgawi. Kesengsaraan surgawi memiliki kesadarannya sendiri. Kemunculan Zeus si dianggap oleh kesengsaraan surgawi sebagai upaya untuk mengganggunya. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Satu. Sosok yang terpisah dari raksasa emas yang dibentuk oleh kesengsaraan surgawi dan berubah menjadi dua raksasa emas identik yang menyerang Sufang dan Zeus si. Aura kesengsaraan surgawi dari dua raksasa emas melemah secara signifikan. Mereka tidak sekuat yang sebelumnya. Sayang sekali dot aku tidak punya pilihan selain bertarung dengan nyawaku yang dipertaruhkan. Sufang merasakan gelombang penyesalan. Namun, semua itu tidak sia-sia. Setidaknya, Daozu dari orang-orang Tensei telah berbagi banyak tekanan padanya. Setelah mengambil roda astral surgawi Rui, Sufang menyerang raksasa emas yang datang. Ledakan, ledakan, satu. Pertarungan hidup dan mati terjadi di depan gerbang sumber Dao ke-9. Tidak, itu hanya Sufang. Sama seperti Sufang, Zeus si terjebak dalam pertempuran sengit. Aura raksasa emas itu masih setingkat Daozu biasa. Namun, setiap serangan raksasa emas mengandung prinsip tertinggi Dao surgawi. Kekuatan sebenarnya pasti sebanding dengan Daozu yang kuat. Kesengsaraan besar Daozu saya sebenarnya berada pada level Daozu yang kuat. Saya benar-benar tidak tahu apakah saya harus bangga atau tertekan. Kata Su. Selain lampu panjang umur, avatar nasib Valet, dan avatar takdir, dia telah menggunakan hampir semua kemampuan avatar lainnya. Ledakan, ledakan, menuntut. Sufang terus-menerus didorong mundur oleh raksasa emas itu. Jika bukan karena hati Dao yang hampir abadi dan jiwa abadinya, bahkan kehendak jalan surgawi tidak akan mampu menekannya. Akan sangat sulit baginya untuk lepas dari nasib ditindas. Petik 2. Segel 10 arah tuanku, tekan. Mayat si, mayat baik, dan mayat jahat Sufang semuanya meledak dengan kemauan yang kuat pada saat yang bersamaan. Niat membunuh yang tak terbatas, obsesi yang bahkan sulit ditekan oleh Dao surgawi, dan kebaikan yang melindungi semua orang, dikombinasikan dengan energi primordial, muncul. Ukulan ini membawa kekuatan terkuat dari Segel 10 arah guruku, dan itu mengungkapkan prinsip tertinggi dalam menyegel dan menekan segalanya. Kekuatannya sungguh mengejutkan. Ledakan, dengan Sufang bentrok, dan raksasa emas itu terpaksa mundur. Kehendak Dao surgawi mulai runtuh, dan tubuhnya mulai hancur lapis demi lapis. Petik 2. Menuntut. Suwe mengaktifkan tiga paku penghancur langit, dan itu berubah menjadi paku darah mengejutkan yang panjangnya seribu kaki. Mereka masing-masing menusuk kepala, dada, dan perut raksasa emas itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Raksasa emas yang dibentuk oleh kesengsaraan surgawi akhirnya mulai runtuh, dan berubah menjadi petir kesusahan, api kesusahan, dan angin kesusahan yang menyapu secara sembarangan. Sufang juga berada di ujung tanduk. Dia menyerap paku penghancur surga ke dalam istana tau miliknya, dan kemudian membakar ribuan pikiran untuk melepaskan diri dari belenggunya. Dalam sekejap, dia berteleportasi ke pintu ke sembilan sumber Dao. Petik 2. Pintu ke sembilan sumber Dao, buka untukku. Sufang meninju pintu sumber Dao dengan sekuat tenaga. Retakan, retakan. Pintu hitam itu bergoyang, dan hanya sedikit celah yang terbuka. Berengsek. Hasil ini jauh melebihi ekspektasi Sufang. Suara mendesing. Baru saja. Raksasa emas yang baru saja dihancurkan Sufang sebenarnya mulai mereformasi tubuhnya. Petik 2. Sial. Pintu ke sembilan sumber Dao sangat sulit dibuka. Kesengsaraan surgawi juga sangat sulit untuk dihadapi. Sufang mengertakan gigi dan mengaktifkan Rui Heavenly di perwil lagi. Suan guang putih bersinar, dan dalam sekejap, itu muncul di atas kepala raksasa emas yang belum pulih sepenuhnya. Roda biduk surgawi Rui meletus dengan kekuatan suci yang terdistorsi. Ia membungkus raksasa emas itu dan langsung memindahkannya, muncul di belakang Zeus Si. Petik 2. Putuskan aura teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Avatar Fang Tianming menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi untuk memotong aura takdir. Raksasa emas yang diteleportasi Sufang dengan cepat membentuk kembali tubuhnya. Ia tidak bisa merasakan aura Sufang, tapi ia melihat Zeus Si. Ia mengeluarkan raungan marah dan menyerbu ke arah Zeus Si. So, Zeus Si harus menghadapi dua raksasa emas yang hampir sekuat dirinya di saat yang bersamaan. Selain itu, mereka adalah inkarnasi dari kesengsaraan surgawi. Dia sedang dalam masalah besar. Petik 2. Kultifator manusia sialan, kekuatan supernatural macam apa yang kamu gunakan. Tercelah? Kamu benar-benar tercelah. Zeus Si kaget dan marah. Dia menggunakan semua keahliannya, tetapi masih sulit baginya untuk menolaknya. Dia tidak punya pilihan selain mengaktifkan bel kuno Suanbo. Kekuatan ilahi yang dikeluarkan oleh lonceng kuno Suanbo benar-benar menakjubkan. Itu membentuk aliran waktu yang bergejolak di sekitar mereka, menjebak dua raksasa emas. Meski jaraknya kurang dari 3.000 meter dari Zeus Si, seolah-olah mereka dipisahkan oleh ruang dan waktu yang tak ada habisnya. Mereka sama sekali tidak bisa mengancam Zeus Si. Dengan bantuan Suanbo, Zeus Si akhirnya bisa mengatur nafasnya. Namun, kemarahan di hatinya dan keinginannya untuk membunuh Su Fang masih sangat besar. Ben. Dia telah merencanakan untuk membunuh Su Fang dan merebut nasib baik Su Fang, tetapi pada akhirnya, dia malah melemparkan dirinya ke dalam kekacauan ini. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Su Fang menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk menyembunyikan oranya, tapi dia hanya bisa mempertahankannya sesaat. Namun, dengan menggunakan momen itu, dia akhirnya melepaskan diri dari keterikatan kesengsaraan surgawi dan melancarkan serangan lain ke pintu hitam. Petik 2. Buka untukku. Mata Su Fang terbakar oleh api kegilaan dan tekat. Ini. Kali ini, dia membakar kekuatan hidup dan energinya untuk melancarkan serangan yang 10 kali lebih kuat dari serangannya sendiri. Untuk. Setelah berhasil melampaui kesengsaraan, Su Fang benar-benar tidak berhati-hati. Dia tidak punya pilihan selain berusaha sekuat tenaga. Jika dia tidak membuka gerbang kesembilan dari sumber dao, kesengsaraan surgawi akan tiba dalam sekejap. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk menghadapi kesengsaraan surgawi? Ledakan. Gemuruh. Gerbang hitam sumber dao akhirnya terbuka perlahan. Namun, masih belum terbuka sepenuhnya. Hanya ada celah selebar lebih dari satu kaki. Mereka. Rasa putus asa membuncah di hati Fang. Gemuruh. Satu. Raksasa emas yang berubah dari kesengsaraan surgawi tiba-tiba runtuh dan berubah menjadi gemuruh petir kesusahan, api kesusahan, dan angin kesusahan. Ia bergegas menuju Su Fang dengan suara mendesing. Aku, Su Fang, ingin menginjakan kaki di puncak tertinggi. Bahkan dao surgawi tidak dapat menghentikanku. Su Fang meraung dan mendesak penguasa pedang keren untuk menebas kesengsaraan surgawi yang sedang melanda. Petik 2. Meledak. Su. Fang benar-benar meledakan Kul Sabre Soverein. Ledakan dahsyat dan dingin menghancurkan kesengsaraan surgawi. Ledakan. Su Fang membakar dirinya lagi. Seluruh tubuhnya mulai terbakar, dan kemudian dia langsung menabrak gerbang hitam. Ini. Kali ini, perjuangan terakhirnya. Dia harus melakukannya. Entah membakar sisa kekuatannya untuk mendobrak gerbang kesembilan sumber dao, atau membakar semuanya. Terlepas dari perlindungan lampu panjang umur, segala sesuatu yang lain akan menjadi abu. Gerbang kesembilan sumber dao yang tak tergoyahkan akhirnya terbuka dengan suara keras. Su Fang yang terbakar bergegas menuju gerbang. Dari gerbang hitam, warna kekacauan muncul. Suan guang menyapu seluruh awan kesusahan. Kekuatan kesengsaraan surgawi di awan kesusahan mulai menghilang, berubah menjadi aura damai, dan kemudian dengan cepat mulai menyusut. Raksasa emas yang berubah dari kesengsaraan surgawi juga mulai hancur lapis demi lapis. Segera, itu menghilang. So, Si ditolak oleh kekuatan ilahi dao surgawi. Pada akhirnya, dia dengan paksa tersapu keluar dari awan kesusahan dan muncul dalam kehampaan yang kacau. Sialan, aku sebenarnya tidak bisa menangkap manusia kultifator itu dan membiarkannya membuka gerbang terakhir sumber dao. Si merasakan luka di tubuhnya. Dia telah kehilangan jimat instan abadi yang sangat kuat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan giginya. Petik 2 Seorang kultifator manusia yang menentang surga yang menarik gerbang kesembilan dari sumber dao pasti akan menjadi abadi di masa depan. Jika kita tidak memanfaatkan kondisi lemahnya setelah kesengsaraan untuk membunuhnya, bukan hanya aku, pangeran muda Zonuo, tetapi seluruh rakyat Tensei akan menjadi ancaman besar. Sisi memandangi awan kesengsaraan yang menyusut dengan cepat. Matanya memancarkan aura pembunuh yang ganas. Awan kesengsaraan bergulung dan menyusut. Pada akhirnya, ia berubah menjadi kepompong sepanjang seribu kaki. Ulat sutera Kepompong itu memancarkan aura dao agung yang menakjubkan, seolah-olah sedang memelihara harta karun yang tiada taranya. Begitu keluar dari kepompongnya, pasti akan mengejutkan dunia. Di dalam kepompong, Su Fang membakar dirinya sendiri. Seluruh tubuhnya berubah menjadi ketiadaan. Semuanya terbakar dan menghilang. Ini. Saat Su Fang mengira dia akan mati, aura damai dan kuno mengelilinginya seperti air pasang. Tubuhnya berhenti terbakar, dan semuanya menjadi damai. Mereka. Su Fang merasa seperti telah berubah menjadi janin di dalam rahim ibunya. Setiap sel, jiwa, dan hati dao di tubuhnya jatuh ke dalam keadaan rileks dan damai yang belum pernah dia alami sebelumnya. Apakah ini baptisan dao surgawi? Su Fang terkejut dan senang. Kemudian, dia mulai mengantuk. Perubahan. Lampu kehidupan tiba-tiba berbicara di istana dao. Guru, cepat gabungkan giyok hati langit abadi dengan hati dao Anda. Manfaatkan baptisan dao surgawi untuk menumbuhkan hati dao abadi. Su Fang bersemangat. Dia dengan cepat mengumpulkan pikirannya dan mengirimkan giyok hati langit abadi ke sisi hati daonya. Perubahan. Kekuatan misterius ini secara alami menyebabkan hati daonya menyatu dengan giyok hati langit abadi. Hati daonya mulai menyerap aura giyok hati langit abadi. Su Fang. Kesadaran Su Fang juga mulai kabur. Dia jatuh ke dalam keadaan aneh seperti janin. Mendesis gelombang, mendesis gelombang. Aura dao surgawi meresap ke dalam tubuh Su Fang. Tidak hanya ada kekacauan primordial, ada juga dao surgawi tertinggi. Bagaikan nutrisi di dalam rahim seorang ibu, ia terus-menerus meresap ke dalam dan membersihkan tubuh fisik Su Fang, istana dao, hati dao, dan jiwa asal. Su Fang dalam kondisi tidak sadarkan diri. Dia seperti alam semesta miliknya sendiri, meliputi dan menyerap segalanya. Untungnya, Su Fang telah mengindahkan nasihat roh asal lampu panjang umur dan bergabung dengan buah dao surgawi terlebih dahulu. Hasilnya, kemampuan Su Fang dalam menyerap roh asal dao surgawi meningkat beberapa kali lipat. Su Fang tenggelam dalam kegelapan tanpa batas. Setelah beberapa waktu, seolah-olah dia telah mengalami reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, atau seolah-olah dia telah melewatinya dalam sekejap, dia akhirnya sadar kembali. Akan. Saat dia sadar kembali, rasanya seperti sinar cahaya pertama lahir dalam kekacauan tak berujung, menghancurkan dunia kegelapan. Retakan. Retakan. 3213. Su Fang seperti ulat yang berjuang mati-matian untuk keluar dari kepompongnya dan berubah menjadi kupu-kupu. So. Si menatap kepompong itu, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang ganas, serta kemarahan dan penyesalan. Dia. Telah merencanakan untuk merasuki Su Fang dan memperoleh pembaptisan Dao Sos, sehingga meraih kekayaan dan harapan untuk melampaui Dao Su. 9. Betapa menakjubkannya pembaptisan Dao Sos yang akan diterimanya setelah membuka gerbang Dao Sos. Sekarang. Semuanya hilang. Juga. Bagaimana mungkin Zeus si tidak marah padahal dialah yang terlibat. Surga. Beginilah kejamnya para ahli Ras Eon. Adalah benar dan pantas bagi mereka untuk merampas kekayaan para penggarap lainnya. Jika tidak bisa, pihak lain pantas mati 10 ribu kematian. Retak-retak-retak. Kepompong itu hancur lapis demi lapis, memperlihatkan sosok Su Fang. Zeus menoleh dengan heran. Su Fang tidak mengenakan satupun pakaian di tubuhnya, seolah-olah dia adalah bayi yang baru lahir. Kulitnya lembut dan lembut, dan tubuhnya mengandung vitalitas menakjubkan yang melampaui batas ras manusia dan banyak ras kuat lainnya. Dia. Auranya kosong, dan dia terlihat tidak berbeda dari orang biasa. Tapi keanehan inilah yang menyebabkan jantung Zeus si berdebar-debar. Zou. Sebuah pemikiran secara alami muncul di benak si, Dao Agung adalah yang paling sederhana, kembali ke keadaan alami. Ketakutan di hatinya memperkuat niat membunuh Zeus si. Orang ini bukan hanya sosok umat manusia yang tiada taranya. Bahkan di antara orang-orang Tensei, dia adalah eksistensi kuat yang belum pernah muncul dalam sepuluh ribu era. Dia tidak bisa dibiarkan tumbuh. Su Fang membuka matanya. Tatapannya jernih dan dalam, tanpa sedikitpun ketidakmurnian, mampu menampung segalanya. Melihat kehampaan yang kacau di sekelilingnya, Su Fang tampak seperti baru saja bangun. Kebingungan melintas di matanya, lalu dia mengerutkan kening. Pendengaran. Setelah naik ke Dao Zu, seluruh keberadaannya telah mengalami transformasi yang menakjubkan. Banyak hal muncul di benaknya, membuat Su Fang agak tidak nyaman. Sebelum Su Fang terbiasa, suara dingin Zeus si dipenuhi dengan ejekan dan niat membunuh. Pembudidaya manusia, Anda telah menjadi seorang Dao Zu, dan Dao Zu yang tiada taranya dengan sembilan gerbang sumber Dao. Apakah Anda tidak bersemangat? Maaf, tapi semua yang kamu miliki akan dibunuh olehku. Su Fang memandang Zeus si. Matanya setenang air saat dia berkata, kamu masih belum pergi. Jika kamu pergi lebih awal, aku akan menyelamatkan nyawamu. Bagaimanapun, Anda telah banyak membantu saya dalam mengatasi kesengsaraan. Tapi kamu berani tinggal. Itu karena kamu sedang mendekati kematian. Anda tidak bisa menyalahkan Su Fang ku. Zeus si mencibir dengan nada menghina, membual yang tidak tahu malu. Anda baru saja naik ke Dao Zu, dan tubuh Anda lemah. Terlebih lagi, Anda baru saja menyentuh esensi sebenarnya dari Dao Agung. Saya adalah Dao Zu tertinggi di antara orang-orang Tensei, dan saya telah menjadi Dao Zu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Anda sebenarnya ingin menekan saya. Tampaknya Anda menjadi sedikit sombong setelah naik ke Dao Zu. Anda pikir Anda bisa meremehkan semua ahli. Su Fang tersenyum. Memang benar, aku tidak menganggapmu serius. Zeus si mendengus dingin dan menatap Su Fang. Suaranya dipenuhi dengan perubahan hidup yang tak ada habisnya. Pembudidaya manusia, kamu sungguh luar biasa. Sayangnya, kamu telah bertemu denganku. Semuanya seperti kilatan di dalam panci. Aku telah menciptakan kemampuan ilahi yang disebut jari epifilum. Kamu dapat dianggap memiliki keberuntungan untuk bisa mati di bawah kemampuan ilahi tertinggiku. Setelah itu, dia mengangkat tangan kanannya dan mengarahkan jari telunjuknya ke Su Fang. Kekuatan ilahi langsung menyelimuti Su Fang. Bersifat ketuhanan. Kekuatan ilahi mengandung kebenaran tertinggi dari Dao Agung. Semua hal indah tidak bertahan lama. Mereka akan menghilang dalam sekejap seperti kilatan cahaya di panci. Pada saat yang sama, itu juga berisi keinginan Dao Agung yang dingin dan kejam. Petik 2 Para ahli Dao Zu telah menyentuh esensi sebenarnya dari Dao besar dan memahami kebenaran Dao besar. Kemampuan ilahi yang mereka berikan dengan kebenaran tertinggi dari Dao besar adalah seperti kekuatan Dao besar. Orang ini berasal dari suku Tensei, dan kemampuan ilahinya bahkan lebih menakjubkan. Sayangnya, dia menghadapku, Su Fang. Su Fang tersenyum santai. Aura yang sangat mendominasi yang meremehkan segala sesuatu secara spontan muncul pada saat ini. Ketat. Kemudian, Su An Duang hitam dan putih keluar dari matanya. Semacam Dao besar Yin dan yang hidup berdampingan dan memperkuat satu sama lain meledak dengan ledakan keras. Dao besar surga yang dirilis oleh Su Fang agak kabur. Jelas sekali bahwa dia baru saja naik ke Dao Zu dan telah menyentuh esensi sebenarnya dari Dao besar setelah menerima baptisan asal-usul Dao besar. Namun, Dao besar surga miliknya jelas lebih unggul daripada Dao besar waktu. Yang satu adalah lautan tanpa batas, sedangkan yang lainnya hanyalah sungai. Betapapun bergejolaknya sungai, ia tidak dapat mengguncang lautan. Sebaliknya, ia ditelan dan ditampung oleh lautan. Ledakan, Su. Kekuatan ilahi si hancur selapis demi selapis. Belenggu di sekelilingnya langsung menghilang. Tubuhnya terhuyung dan wajahnya menjadi pucat. Jadi, kamu mengolah Dao agung surga dan dapat memperoleh Yin dan Yang. Pantas saja kesengsaraan besar Dao Zu dapat menarik sembilan gerbang asal mula Dao besar. Zou Si tidak terkejut dan berseru dengan keras. Petik 2 Aku ingin tahu apakah aku punya kekuatan untuk membunuhmu sekarang. Su Fang tersenyum malu dan menatap Zou Si. Petik 2 Anda hanyalah seorang Dao Zu yang baru saja naik. Bahkan jika Anda mengembangkan Dao agung surga, seberapa banyak esensi sejati yang dapat Anda pahami. Anda ingin menekan saya, lelucon yang luar biasa. Zou Si mencibir dengan jijik dan menatap Su Fang. Fenomena aneh berlalunya waktu muncul di matanya. Tiba-tiba, cahaya melintas di mata ratu, langsung menyelimuti Su Fang dan menjebaknya di dalam. Dao agung dari Dao agung menyebabkan nyawa Su Fang lenyap dengan cepat. Dalam waktu singkat, rasanya seperti bertahun-tahun telah berlalu. Hidupnya berali dari puncak ke kematian. Ledakan, menara. Hantu pagoda muncul dari tubuh Su Fang dan meletus dengan enam kekuatan dewa yang besar. Itu berisi reinkarnasi dan evolusi alami Dao besar langit dan bumi. Itu tidak dapat menghancurkan Dao besar waktu Zou Si dan Zou Si tidak dapat melakukan apapun pada Su Fang. Saat ini, Su Fang memandang Zou Si dan tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan meraih Zou Si. Dalam sekejap, Zou Si merasa dirinya terjebak dalam kesialan dan malapetaka. Dao besar surga yang tidak bisa dia hindari dengan gila-gilaan melahap keberuntungannya. Petik 2 Bagaimana seorang kultifator manusia yang baru saja naik dapat memahami begitu banyak Dao agung langit dan bumi? Zou Si berseru tidak percaya. Baru sekarang dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Secara umum, setelah naik ke Dao Su, jumlah avatar yang dimiliki seseorang dan jumlah Dao besar langit dan bumi akan bergantung pada berapa banyak Dao besar langit dan bumi yang dapat dipahami seseorang setelah dibaptis oleh Dao besar surga. Kemudian, seseorang dapat menciptakan kemampuan ilahi yang kuat dari Dao agung langit dan bumi. Ini adalah kemampuan seorang ahli Dao Su. Su Fang. Su Fang baru saja naik ke Dao Su, tetapi dia sudah mampu menggunakan tiga Dao besar langit dan bumi, yin yang, alam, dan takdir. Meskipun itu bukan kemampuan ilahi, masing-masingnya luar biasa. Bagaimana mungkin Zou Si tidak terkejut? Petik 2 Huff! Pembudidaya manusia? Mengapa saya harus bertarung sampai mati bersama Anda? Saya hanya perlu memberitahu duke tentang keberadaan Anda. Para ahli akan datang dan menekan Anda. Mari kita lihat bagaimana Anda bisa menentang surga. Zou Si merentangkan tangannya. Ratusan ribu pikiran berubah menjadi sungai waktu yang panjang. Dia melepaskan diri dari belenggu kesengsaraan dan hendak melarikan diri. Siapa yang tahu gelombang? Dewa halus mungkin turun dengan kuil Zeus yang bergemuruh dan membelenggu. Kekuatan ilahi mengandung Dao Agung dari surga yang tidak dapat ditentang. Hal itu membuat hati Dao Zou Si bergetar. Keinginannya tidak bisa tidak tunduk pada kekuatan takdir ilahi yang tertinggi. Sungai waktu yang panjang mulai pecah. Membelanjakan. 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 Tanaman merambat darah setebal lengan keluar dari tubuh Su Fang, seolah-olah terkondensasi dari darah hitam. Mereka terjalin di sekitar Zeus Si, menutup ruang dan waktu, dan mengikat erat tubuhnya. Kemudian. Kehendak Dao Agung surga yang tidak dapat ditentang mengambil kesempatan untuk menghancurkan hati Dao Zou Si. Keinginannya langsung runtuh. Dia tidak menyangka. Zou Si tidak pernah menyangka bahwa dia akan dibelenggu oleh Su Fang, seorang Dao Zou yang baru naik. Matanya dipenuhi kejutan dan ketakutan. Su Fang tersenyum. Pakar orang Tensei, apakah saya memiliki kualifikasi untuk menekan Anda sekarang? Zou Si tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan mengakui. Aku tidak menyangka bahwa umat manusia akan memiliki seseorang sekuat dirimu. Pantas saja kamu bisa bersaing dengan adipati muda Zou Nuo untuk memperebutkan alam asli leais. Zou Nuo. Anda dikirim oleh Zou Nuo. Mata Su Fang langsung membeku. Zou. Zou Si mendengus. Yang mulia telah memimpin sekelompok besar ahli ras kita ke dunia manusia untuk membunuhmu dan menghilangkan masalah di masa depan untuknya. Su Fang mengangkat alisnya. Aku tidak menyangka Zou Nuo begitu tercelah. Bukankah dia takut melanggar sumpahnya dan dilenyapkan oleh rilem spirit dari alam asli leais? Kesombongan Zou Si kembali muncul. Yang mulia adalah orang yang melakukan ini. Yang mulia tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Su Fang, sebaiknya kelepaskan aku dengan patuh. Jika tidak, Tensei akan melenyapkan umat manusia. Tidak akan ada lagi umat manusia dalam kekacauan yang mendasar. Su Fang. Zou Si terdiam. Su Fang mengira orang-orang Tensei tidak akan melakukan apapun padanya atau umat manusia setelah Zou Nuo bersumpah di alam asli leais. Dia pikir. Namun hal yang paling dia khawatirkan masih terjadi. Surga. Ras Eon adalah salah satu ras tertinggi dalam kekacauan primal. Divine Master of Ten Directions belum ditangani, dan sekarang mereka telah menarik perhatian orang-orang Tensei. Su Fang tidak mungkin tidak takut. Melihat keheningan Su Fang, Zou Si tersenyum puas. Su Fang, selama kamu melepaskanku, masih ada ruang untuk penebusan. Tapi jika kamu berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalaku, kamu akan menjadi musuh orang-orang Tensei. Tidak ada jalan untuk mundur. Umat manusia hanya bisa menunggu. Untuk dimusnahkan. Jika aku melepaskanmu, apakah orang Tensei akan melepaskanku? Su Fang. Zou Si tercengang mendengar kata-kata Zou Si. Zou Nuo dan aku bertarung demi alam asli leais. Cepat atau lambat, dia akan kehilangan nyawanya. Jika hal itu terjadi, dia tidak akan bisa lolos dari balas dendam orang-orang Tensei. Jadi kenapa aku harus melepaskanmu sekarang? Jika kamu berani membunuhku sekarang, umat manusia akan dimusnahkan. Aku tidak akan membunuhmu untuk saat ini, tapi aku akan membelenggumu dan mengubahmu menjadi babi berdarah. Seekor babi berdarah. Zou Si mendapat firasat buruk. Su Fang tersenyum jahat. Didominasi oleh Evil Kors, dia segera mengaktifkan Heaven Piercing Blood King Finn dan menembus pertahanan Zou Si. Kemudian, Su Fang menggunakan kekuatan jiwa lampu panjang umur untuk membelenggu jiwa Zou Si. Suara mendesing. Blood Finn melingkar dan menyedot Zou Si ke dalam ruang Su Fang. 3214 Su Fang tidak bisa merasa senang karena menekan Dao Zu yang kuat dari orang-orang Tensei. Wajar saja karena orang-orang Tensei telah pergi ke dunia manusia. Petik 2 Saya tidak menyangka ayah Zou Nuo pergi ke dunia manusia. Kita berada dalam masalah besar sekarang. Namun dengan adanya guru di sini, seharusnya tidak ada masalah apapun dalam jangka pendek. Su Fang mengerutkan kening, tapi hatinya tetap tenang. Peningkatan level Dao Heartnya memungkinkan dia untuk mempertahankan keadaan tidak terganggu ketika menghadapi bahaya atau bencana apapun. Kemudian, tubuhnya dengan cepat berubah menjadi ketiadaan, seolah-olah menyatu dengan Dao Surgawi yang halus dan menghilang dari kekacauan. Pisau Para ahli leluhur telah memahami kebenaran tertinggi dari Dao Surgawi. Waktu, ruang, dan lapisan belenggu melemahkan para ahli Dao Zu. Dulu, Su Fang membutuhkan ribuan tahun untuk kembali ke dunia manusia. Sekarang, dia hanya membutuhkan beberapa dekade. Dan, sekitar 30 tahun, mereka. Fang menerobos kekosongan di luar paviliun Surgawi Mendalam Timur. Dia memproyeksikan indranya dan langsung menyelimuti seluruh paviliun Surgawi Mendalam Timur. Indra para ahli Dao Zu telah menjadi sangat kuat. Dengan bantuan Dao Surgawi, dia dapat merasakan sebagian besar wilayah ilahi mendalam timur dengan sebuah pikiran. Simple. Seperti yang diharapkan, Su Fang agak terkejut. Bagian dalam paviliun Surgawi Mendalam Timur tenang. Tidak banyak perubahan dari sebelum dia pergi. Sepertinya musuh yang kuat belum tiba. Su Fang. Dao leluhur Suan mengirimkan kehendak ilahi. Petik 2 Sejak Anda kembali, tampaknya Anda telah menyelesaikan ujian surga kedua alam asal leais. Guru akhirnya bisa yakin. Ah, kamu, kamu benar-benar telah naik ke Dao Zu. Pada saat berikutnya, klon pemikiran Dong Suan Dao Zu muncul dan menatap Su Fang, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kelegaan. Su Fang. Fang tersenyum canggung dan tidak menjelaskan apapun. Dia buru-buru memberitahu Dong Suan Dao Zu tentang ahli orang Tensei yang memasuki dunia manusia. Hukum. Su Fang meremehkan masalah alam asal leais, kesengsaraan Dao Zu, dan menekan ahli rakyat Tensei, Zeus Si. Petik 2 Beberapa tahun yang lalu, ada seorang ahli yang merasakan paviliun surga mendalam timur, namun kekuatan penginderaannya hanya bertahan sesaat sebelum menghilang. Saat itu, saya merasa aneh. Saya tidak menyangka dia adalah ahli dari orang Tensei. Ketika Dong Suan Dao Zu mendengar kata-kata Su Fang, dia juga menyadari keseriusan masalah ini. Tuan, tolong hubungi Dao Zu manusia lainnya dan temukan jejak orang Tensei. Saya baru saja maju dan perlu menstabilkan wilayah saya. Su Fang baru saja menerobos, dan segera setelah dia menyelesaikan terobosannya, dia bertarung melawan Zeus Si dari ras abadi. Hal ini membuat wilayahnya tidak stabil, dan dia perlu menstabilkannya sesegera mungkin. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kekuatan untuk melawan para ahli ras abadi. Saat ini, Anda telah maju ke Dao Zu. Kediaman abadi bintang megres sudah tidak cocok untuk budidaya Anda. Datanglah langsung ke kediaman abadi guru. Adapun hal-hal lainnya, guru secara alami akan mengaturnya. Dong Suan Dao Zu menganggup pada Su Fang. Setelah itu, sosok yang dibentuk oleh pikirannya menjadi seberkas cahaya ilahi yang menghilang. Menuntut. Dia memasuki ruang dalam Heaven Pavilion. Satu. Setelah merasakannya beberapa saat, dia menemukan bahwa semua yang ada di megres setar masih tenang. Dia tidak mengganggu yang lain. Dia hanya memberi tahu Sein Soverein Xie Zhu dan kemudian langsung pergi ke kedalaman langit berbintang, memasuki dunia rahasia tempat Dong Suan Dao Zu berkultivasi. Di dalam. Di bawah bimbingan Dong Suan Dao Zu, Su Fang datang ke bagian dalam kediaman abadi dan memasuki deretan luas yang dibentuk oleh bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Tempat tinggal guru sepuluh kali lebih kuat daripada yang ada di bintang megres. Su Fang merasakan bahwa di dalam kumpulan bintang yang luas, tidak hanya aliran waktu yang ribuan kali berbeda dari dunia luar, tetapi dia juga dapat dengan jelas merasakan jalan surgawi yang halus. Hanya ahli Dao Zu yang bisa berkultivasi di tempat suci tersebut. Belum lagi para kultivator biasa, bahkan para Dao Zu pun tidak akan mampu menahan perbedaan aliran waktu. Su Fang duduk bersila di barisan. Segera, pikirannya menjadi setenang sumur kuno. Mengupas. Tanpa sadar, dia merasakan bagian dalam dan luar tubuhnya. Setelah naik ke Dao Zu, dia tidak punya waktu untuk secara hati-hati merasakan perubahan yang disebabkan oleh kenaikan tersebut. Setelah merasakannya beberapa saat, Su Fang tersenyum tipis. Matanya dipenuhi dengan sukacita, menerima. Pembaptisan asal-usul Dao Surgawi, dan pembaptisan asal-usul Dao setelah menghancurkan sembilan gerbang asal-usul Dao, tubuh fisik Su Fang, istana Dao, hati Dao, dan asal-usul Dao telah mengalami A transformasi yang luar biasa. Istana Dao menjadi lebih luas dan tak terbatas. Itu seluas dan tak terbatas seperti kehampaan yang kacau balau. Kelihatannya kosong, tapi nyatanya, mencakup segalanya. Di tengah istana Dao melayang aura asal yang murni. Itu adalah aura primordial. Di sini, aura primordial tidak hanya menjadi lebih murni, wilayahnya juga menjadi lebih menakjubkan, menempati sepertiga dari istana Dao. Transformasi tubuh Dharma bahkan lebih mengejutkan lagi. 9. Tubuh Dharma memancarkan aura Dao yang mendalam dan kebenaran hakiki dari berbagai jalan surgawi. Itu seperti perwujudan dari jalan surgawi. Para ahli Dao Zu memahami arti sebenarnya dari jalan surgawi. Kekuatan ilahi mereka mengandung kebenaran tertinggi dari jalan surgawi. Mereka berada di atas hukum dan merupakan dasar serta sumber hukum. Secara alami, kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Dao Sains. Misalnya, jika sebuah kalimat yang sangat biasa mengandung kebenaran hakiki, itu akan lebih baik daripada ribuan kata dan tidak dapat disangkal. Hanya kebenaran tertinggi yang tidak berubah dan abadi. Dengan logika yang sama, kekuatan ilahi para ahli Dao Zu mengandung kebenaran tertinggi dan kehendak jalan surgawi. Dibandingkan dengan para kultifator di bawah level Dao Zu, hanya satu kalimat atau pandangan saja sudah merupakan kemampuan ilahi yang tiada taraf. Ketika Su Fang berada di level Dao Zain, dia dapat membunuh ahli Dao Zu karena dia memiliki berbagai kemampuan, harta, dan monster yang luar biasa seperti serangga penelan surgawi dan Putri Duyung. Di sini. Ketika dia naik ke level Dao Zu, bahkan dia sendiri tidak dapat membayangkan betapa kuatnya dia. Saya akhirnya memahami apa yang dikatakan oleh roh alam asli Danau Guntur. Kultifasi saya berikutnya adalah terus-menerus merenungkan berbagai jalan surgawi yang telah saya pahami. Kemudian, saya akan merenungkan kebenaran hakiki dari jalan surgawi yang saya miliki. Saya dapat meninggalkan semua kekuatan ilahi yang telah saya kembangkan di masa lalu. Saya bahkan dapat melupakan semuanya. Juga, aku harus memutuskan tiga mayat dan meningkatkan hati Dao Ku ke tingkat ketidakpedulian besar. Hanya dengan begitu aku dapat mencapai keabadian abadi. Setelah naik ke level Dao Zu, Su Fang memiliki arah yang lebih jelas untuk kultifasinya di masa depan. Meskipun dia masih jauh dari puncak jalan surgawi, dia sudah dapat melihat puncak jalan surgawi dengan sangat jelas. Daging Tubuhnya juga mengalami transformasi lain. Di sini Tubuh fisik Su Fang telah melampaui batas umat manusia dan mencapai tingkat makhluk hidup tingkat tinggi. Memakai Tanaman anggur raja darah surgawi juga telah sepenuhnya berevolusi menjadi keadaan matang seiring dengan transformasi Su Fang. Di sini Jika dia bertemu dengan tubuh utama Heaven Piercing Blood King Finn lagi, bahkan jika dia kembali ke kondisi puncaknya, dia tidak akan bisa lepas dari penindasan Su Fang. Di sini Lihatlah Dao Heartnya Dao Heartnya telah menjadi sederhana dan tanpa hiasan, tetapi memancarkan aura keabadian abadi dan hidup berdampingan dengan langit dan bumi. Asal Di sini, Su Fang menggunakan kesempatan pembaptisan asal Dao untuk segera bergabung dengan batu hati surgawi abadi dan akhirnya mengembangkan hati Dao abadi. Mengolah Dengan hati Dao abadi dan Dao abadi, Su Fang sekarang memiliki kesempatan untuk melampaui batas umat manusia dan mencapai ketinggian yang tidak pernah dicapai oleh umat manusia. Dia akan menjadi abadi-abadi. Tentu saja, prasyaratnya adalah dia memiliki sumber daya untuk naik ke alam abadi. Saya bertanya-tanya kapan orang-orang Tensei akan tiba. Saya harus menstabilkan kultivasi saya sesegera mungkin. Hanya dengan begitu saya akan memiliki kekuatan untuk melawan orang-orang Tensei. Akan lebih baik jika orang-orang Tensei itu tahu kapan harus maju dan kapan harus maju. Mundur. Su Fang mulai tenang. Dia menelan pil dan benda spiritual untuk mengisi kembali pengeluaran besar untuk naik ke level Dao Su. Siapa yang tahu? Setelah menelan ribuan pil tingkat raja dan benda spiritual yang tak terhitung jumlahnya, Su Fang dengan putus asa menemukan bahwa pil yang dimurnikan oleh umat manusia dan benda spiritual yang lahir di dunia manusia tidak banyak berguna untuk budidayanya. Tidak heran penguasa sepuluh arah mengumpulkan semua sumber daya umat manusia untuk membantunya naik ke alam abadi. Bahkan dengan sumber daya terbaik dari umat manusia, masih akan sulit untuk mengembangkan ahli alam abadi. Su Fang hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Untungnya, dia baru saja menekan Dao Su yang kuat dari orang-orang Tensei. Orang ini memiliki status tinggi di antara orang-orang Tensei, dan budidayanya juga luar biasa. Secara alami, dia memiliki banyak sumber daya bermutu tinggi, dan banyak sekali sumber daya itu. Sekarang, semuanya telah pergi ke Su Fang. Keabadian. Ada banyak jimat rune dan harta karun di cincin penyimpanan Si, termasuk tiga jimat abadi instan. Wen. Jimat secara alami berguna bagi Su Fang, tetapi tidak berguna bagi Suan Bao. Pisau. Suan Bao dari ahli alam leluhur hampir semuanya adalah Suan Bao kelahiran yang telah dibudidayakan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Su Fang tidak menggunakannya. Orang-orang Tensei mengharumkan nama mereka sebagai ras tertinggi di antara ras-ras yang kacau balau. Meskipun pil yang mereka saring adalah pil kelas raja, bahan yang digunakan untuk memurnikannya dan tingkat pemurniannya jauh di luar jangkauan umat manusia. Secara alami, kekuatan obat dari pil tersebut juga luar biasa. Su Fang. Fang dengan ceroboh menelan pil dan mulai dengan cepat mengisi kekosongan yang disebabkan oleh kenaikannya. Tong. Dia terus mengembangkan sutra Jiuxuan Wuji, merenungkan informasi yang dia peroleh dari pembaptisan sumber Dao dan memahami Dao Surgawi. Su Fang berkultivasi di gua tempat tinggal Dong Suan Dao Su. Sebelum dia menyadarinya, satu juta tahun telah berlalu. Pisau. Budidaya ahli alam leluhur seringkali diukur dalam zaman. Satu juta tahun saja bukanlah apa-apa. Su Fang baru saja mengisi kekosongan yang disebabkan oleh kenaikannya. Dia masih jauh dari keadaan normal Dao Su. Tidak. Dari Dao Surgawi, Su Fang memiliki pemahaman yang mendalam dan mencoba menciptakan kekuatan luar biasa uniknya sendiri. Mereka. Fang menghabiskan satu juta tahun di gua tempat tinggalnya, tetapi hanya seribu tahun telah berlalu di dunia luar. Timur. Alam mistik budidaya Dong Suan Dao Su sangat luar biasa. Tidak. Ini bukannya tanpa kekurangan. Waktu yang berlalu dalam formasi krono juga akan menyebabkan kultifator kehilangan umurnya. Terlebih lagi, mereka tidak bisa bertahan terlalu lama dalam formasi krono. Bagaimanapun, Dao Surgawi telah diubah dalam formasi krono. Ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kultifasi, terutama dalam memahami Dao Surgawi. Misalnya. Jika tidak ada kejadian tak terduga yang terjadi, Su Fang mungkin akan terus menetap hingga alam asli Leais dibuka kembali satu juta tahun kemudian. Ini. Hari. Seluruh ruang internal pavilion Dong Suan berguncang. Tong. Kemudian, kekuatan ilahi dari Krono Grid Dao meresap ke dalam ruang internal dari luar, langsung menyelimuti seluruh pavilion surgawi. Kemanapun kekuatan ilahi pergi, para penggara pavilion surgawi dan makhluk hidup lainnya langsung kehilangan satu juta tahun umur mereka. Seolah-olah satu juta tahun telah berlalu dalam sekejap. Orang-orang Tensei, beraninya kamu. 3215. Siapa yang mengira pavilion surga mendalam timur akan diserang oleh seorang ahli? Serangan itu mengandung prinsip-prinsip Dao besar waktu. Jelas sekali kalau itu berasal dari orang Tensei. Selain itu, dia adalah ahli Dao Zupapan atas. Sebuah suara penuh dengan rasa jijik terdengar dari luar pavilion ke ruang dalam. Dong Suan Dao Zu, kekuatanmu tidak buruk. Kamu seharusnya menjadi ahli terkuat umat manusia sekarang, bukan? Huff, di depan orang-orang Tensei tertinggi, kamu tetaplah seekor semut. Teguran marah Dong Suan Dao Zu terdengar. Mengapa orang-orang Tensei menyerang pavilion surga mendalam timur milikku? Mengapa? Pergi dan tanyakan pada Su Fang. Dia menyamar sebagai pohon anggur kerajaan darah surgawi, membunuh ahli kita, dan mencuri harta raja muda kita. Bagaimana martabat ras kita bisa ditantang oleh semut umat manusia? Tidak salah jika orang Tensei menghancurkan pavilion surga mendalam timur karena kejahatan keji seperti itu. Saya tidak datang ke sini untuk menghancurkan pavilion surga mendalam timur. Saya datang ke sini untuk memberi Anda ultimatum. Seratus tahun kemudian, serahkan Su Fang dengan patuh. Jika tidak, Anda akan berakhir seperti wilayah ilahi mendalam utara. Saat suara arogannya jatuh. Ledakan, timur. Pintu pavilion surga yang mendalam runtuh. Seratus tahun kemudian, saya ingin melihat Su Fang berlutut di depan pavilion surga mendalam timur dan memohon pengampunan. Jika tidak, orang-orang Tensei akan menghancurkan seluruh umat manusia. Suara orang-orang Tensei perlahan menghilang. Pada akhirnya, tidak ada suara lagi. Petik 2 Orang-orang Tensei sebenarnya sangat sombong dan lalim ketika mereka datang untuk membunuh kita saat ini. Mata Su Fang bersinar dengan cahaya yang tajam. Kemudian, mereka menjadi acuh-ta'acuh. Ini. Dong Xuan Dao Zu mentransmisikan kesadarannya. Guru punya rencananya sendiri. Berkultivasi dengan damai. Jangan khawatir. Orang-orang Tensei, jangan paksa aku untuk membunuh. Su Fang tersenyum acuh-ta'acuh dan terus menetap di gua tempat tinggal waktu. Tidak lama kemudian. Berita yang mengejutkan dunia manusia menyebar. Utara. Alam ilahi mistik telah ditaklukkan oleh 12 ras si Suan. Suan Dao Zu Utara melarikan diri dengan luka berat. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa 12 ras, dengan bantuan orang-orang Tensei, membutuhkan waktu kurang dari 100 tahun untuk menaklukkan alam ilahi mendalam Utara. Situasi kali ini bahkan lebih serius daripada kehancuran alam ilahi mendalam selatan dan alam ilahi mendalam barat. Untuk sementara waktu, seluruh dunia manusia menjadi panik dan putus asa. 50 tahun kemudian. Para ahli Dao Zu dari umat manusia telah berkumpul di pavilion surga mendalam timur. Beberapa Dao Zu dari umat manusia terkejut dan ketakutan dengan kekuatan orang-orang Tensei dan 12 ras ketika mereka mengetahui bahwa wilayah ilahi mendalam Utara telah dihancurkan dengan kecepatan yang mengejutkan. Pada awalnya, banyak manusia Dao Zu yang secara samar-samar menolak atau langsung menolak undangan Dong Suan Dao Zu. Jelas sekali mereka takut. Timur. Dalam kemarahannya, Dao Zu mengungkapkan sisi dominannya, mengumumkan bahwa siapapun yang tidak datang akan dianggap pengkhianat umat manusia, dan dia secara pribadi akan datang untuk menekan mereka. Pada Selama pertempuran di gunung mendalam barat, Dong Suan Dao Zu telah melukai para ahli puncak ras setan hitam bermata tiga. Kekuatan seperti itu sudah berada di puncak dunia manusia. Di tempat ini, Ketika Dong Suan Dao Zu marah, manusia Dao Zu yang telah menolak undangan tersebut tidak punya pilihan selain berkumpul di pavilion surga mendalam timur untuk membahas bagaimana menghadapi orang-orang Tensei dan dua belas ras. Timur. Di dalam dunia rahasia Dao Zu yang mendalam. Sebanyak lima belas ahli Dao Zu dari umat manusia berkumpul di ruang yang diciptakan oleh formasi bintang. Petik dua. Semuanya, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah bekerja sama dan melawan orang-orang Tensei dan dua belas ras sampai mati. Jika tidak, umat manusia tidak akan bisa lepas dari kehancuran sebelum guru ilahi sepuluh arah menerobos segelnya. Dong Suan Dao Zu berkata dengan suara rendah. Setiap orang. Banyak ahli Dao Zu yang seperti patung tanah liat. Untuk waktu yang lama, mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan suasananya terasa berat dan menindas. Ibu Dark Dao Zu mendengus dan berkata, ras asing belum tiba, dan kamu sudah sangat ketakutan. Hautian Dao Zu dari alam ilahi Hautian berkata tanpa daya, Ibu Dao Zu kegelapan, bukan karena kami takut. Hanya saja ras asing begitu kuat sehingga sudah sulit bagi kami untuk menghadapi dua belas ras. Sekarang orang-orang Tensei telah tiba, meskipun umat manusia berusaha sekuat tenaga, itu akan seperti melempar telur ke batu. Orang-orang Tensei bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh umat manusia. Terlalu kuat. Dengan kekuatanku, aku seperti ayam lemah di hadapan ahli orang Tensei itu. Aku bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Jika aku tidak menghancurkan salah satu avatarku, aku pasti sudah mati. Orang yang berbicara adalah seorang lelaki tua dengan aura lemah. Dia adalah Beik Suan Dao Zu, yang baru saja lolos dari tangan para ahli ras asing belum lama ini. Hong! Beik Suan Dao Zu tersenyum pahit dan menghela nafas. Umat manusia cepat atau lambat akan dihancurkan oleh guru ilahi sepuluh arah. Sekarang, hanya beberapa juta tahun yang lalu. Untuk melestarikan umat manusia, lebih baik kita melarikan diri ke kedalaman kekacauan primal. Di sana, kita akan dapat menemukan pijakan di sana. Itu jauh lebih baik daripada tinggal di alam ilahi Jiuksuan dan terbunuh. Balas seorang ahli Dao Zu. Bahkan jika kita melarikan diri ke kedalaman primal chaos, kita akan berakhir seperti lima ras dewa besar di alam ilahi mendalam pusat. Kita akan berakhir sebagai budak ras asing. Tanpa kekuatan, kita akan dihancurkan tidak peduli kemana kita pergi. Banyak ahli Dao Zu terdiam. Huh! Tiba-tiba gelombang. Pakar Dao Zu berkata, orang Tensei adalah ras yang lebih tinggi di primal chaos. Mereka awalnya tidak ada hubungannya dengan ras manusia. Karena mereka adalah ras yang lebih tinggi, mereka tidak akan menyerang umat manusia. Sekarang, orang-orang Tensei marah karena Sufang. Mengapa kita tidak menyerahkan Sufang kepada orang-orang Tensei untuk meredam kemarahan mereka? Orang Tensei secara alami tidak akan mempersulit umat manusia. Ketika saatnya tiba, kedua belas ras tidak lagi menjadi ancaman bagi kita. Ahli Dao Zu ini tidak lain adalah cutian Dao Zu dari alam ilahi cutian. Dia tidak menargetkan Sufang. Sebaliknya, dia mengungkapkan pemikiran banyak ahli Dao Zu. Setiap orang. Banyak ahli Dao Zu yang tergerak. Mereka jelas tersentuh oleh kata-kata Dao Zu. Timur. Lapisan es muncul di wajah Dao Zu. Sufang telah memberikan kontribusi besar bagi umat manusia. Kursi ini tidak akan membicarakannya lebih jauh. Sekarang musuh yang kuat telah tiba, Anda berencana meninggalkannya. He he, pria yang berdarah dingin dan tidak berperasaan. Tidakkah Anda takut seluruh umat manusia akan kecewa berat? Sangat tidak tahu malu. Suara ibu Dao Zu dipenuhi dengan niat membunuh. Tatapan dinginnya menyapu banyak Dao Leluhur sebelum akhirnya mendarat di Dao Leluhur Citian. Dia berkata dengan tatapan membunuh, jika ada orang lain yang memiliki pemikiran seperti itu, aku akan membunuhnya terlebih dahulu dan kemudian melawan para ahli dari ras kosmik sampai mati. Kata Citian. Cutian Dao Zu mendengus. Kalian berdua tidak bisa mengharapkan kami dan seluruh umat manusia mati, kan? Ibu Dao Zu mendengus dingin dan tidak mengatakan apapun lagi. Setiap orang. Pakar Dao Zu terdiam lagi. Dong Xuan Dao Zu tiba-tiba berbicara. Semuanya, karena semuanya sudah sampai pada titik ini, kursi ini tidak akan menyembunyikan apapun. Su Fang telah menyinggung orang-orang Tensei karena dia memperoleh harta karun tertinggi yang berhubungan dengan masa depan umat manusia. Pada saat ini, sesosok tubuh melewati formasi susunan. Itu adalah Su Fang. Dong Xuan Dao Zu dan ibu Dao Zu menangkupkan tangan mereka. Su Fang berkata, guru, tidak ada gunanya berbicara terlalu banyak. Ketika ahli Tensei tiba dalam 50 tahun, saya, Su Fang, akan menghentikan mereka sendirian. Jangan lupa bahwa saya memiliki harta karun surgawi nenek. Apa yang bisa dilakukan orang Tensei? Dao Zu menghela nafas pesimis. Bahkan jika kamu memiliki kemampuan untuk membunuh Dao Zu dengan lampu panjang umur, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk mengaktifkannya di depan ahli orang Tensei. Su Fang tersenyum. Belum tentu. 100 tahun yang lalu, saya menekan Dao Zu dari orang Tensei. Itu bukan Dao Zu biasa. Anda, Dao Zu kuat yang menindas orang Tensei. Dao Zu mencibir. Dao Zu yang lain juga terdiam. Mereka tidak mempercayai kata-kata Su Fang. Petik 2 Hem, Su Fang, auramu, Dao Zu. Dao Zu tertegun saat merasakan aura Su Fang. Lalu, ekspresinya berubah. Auranya. Pakar Dao Zu memandang Su Fang. Awalnya mereka terkejut. Lalu, mereka kaget. Kecepatan peningkatannya sungguh luar biasa. Saat mereka terkejut, secerca harapan muncul di hati setiap orang. Saat Su Fang masih menjadi Dao Zu, dia bisa mengancam orang Tensei dengan lampu panjang umur. Sekarang dia adalah seorang ahli Dao Zu, dia mungkin bisa bertarung melawan 12 ras dan orang-orang Tensei dengan lampu panjang umur. Dao Zu berkata dengan kesal, tidak ada gunanya. Bahkan jika kita membunuh semua orang Tensei, lebih banyak orang Tensei yang akan menyerang dunia manusia. Bahkan jika umat manusia memiliki keberadaan abadi, akan sulit menghentikan orang Tensei. Su Fang memandang Dao Zu dan berkata dengan acu-ta acu, Dao Zu, apakah kamu akan menyerahkanku kepada orang-orang Tensei dengan imbalan kelangsungan hidup umat manusia? Hanya dengan begitu kamu akan merasa nyaman. Leluhur Tian Dao tersenyum malu. Meskipun dia tidak berbicara, arti dari ekspresinya sangat jelas. Sebagian besar elit Dao Zu lainnya memiliki gagasan yang sama. Aku baru saja menjadi seorang Dao Zu. Kalian semua mungkin mengira aku, Su Fang, adalah seekor ayam lemah yang bisa kalian hancurkan sesuka kalian. Kalian ingin meninggalkanku seperti bidak catur, bukan? Su Fang berkata dengan dingin, suaranya penuh ejekan. Membelanjakan. Dao Zu berkata, Su Fang, aku tahu kamu kuat, tapi kali ini, kamu tidak menghadapi Dao Zu dari ras manusia atau Dao Zu dari dua belas ras. Kamu menghadapi elit tak tertandingi dari orang-orang Tensei. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, bisakah kamu melawan orang-orang Tensei? Dao Zu juga berkata, kami tidak memikirkan hal ini karena keegoisan. Kami memikirkan hal ini demi umat manusia. Demi umat manusia, alasan yang sangat megah. Su Fang menunjukkan aura yang mendominasi. Dia melambaikan tangannya dan elit rakyat Tensei, Zeus-C, meluncur dari telapak tangannya. Semua orang melihat ke arah Zeus-C yang dibelenggu dan merasakan auranya. Mereka semua kaget. Dao Zu yang begitu kuat sebanding dengan ras manusia dan Dao Zu dua belas ras, tetapi dia ditekan oleh Su Fang. Jelas sekali betapa kuatnya Su Fang. Ini jauh melampaui imajinasi mereka. Hong. Dao Zu Tian, Chi Tian, dan yang lainnya memandang Su Fang. Mata mereka penuh ketakutan, dan hati mereka penuh rasa hormat. Orang-orang Tensei datang untukku, Su Fang. Aku tidak ingin kamu mati. Aku akan menjaga mereka sendiri. Jadi bagaimana jika aku mati demi umat manusia? Petik dua. Namun, Su Fang akan mengatakan ini terlebih dahulu. Jika ada yang masih ingin menggunakan saya sebagai umpan meriam, Su Fang bukanlah orang yang berhati lembut. Saya bisa membunuh Dao Zu orang Ye dan Hu. Aku bisa membunuh orang Tensei dan Dao Zu dua belas ras. Apa menurutmu aku tidak bisa membunuhmu? Jadi bagaimana jika saya membunuh beberapa Dao Zu manusia lagi? Kata Su Fang. Begitu suara dentang terdengar, kemauan kuat yang sekuat Dao Surgawi meletus. Ini menekan Dao leluhur Chitian, Dao leluhur Hongtian, dan para ahli lainnya sampai-sampai hati Dao mereka bergetar dan tubuh mereka bergetar. Petik dua. Tinggal di pavilion surga. Dalam lima puluh tahun, ikutlah denganku untuk menghadapi orang-orang Tensei. Siapapun yang berani meninggalkan Heaven Pavilion, akan dibunuh. Suara pembunuh Fang menyerang hati Dao Dao Su. Mereka tiba-tiba merasa seolah-olah berada di ambang kematian. Su Fang sepenuhnya mengendalikan hidup dan mati mereka. Keinginannya bisa menekan mereka. 3216. Su Fang kembali ke bagian dalam ruang formasi dan terus memasuki kondisi kultivasi. Seolah-olah apa yang baru saja terjadi dan malah petaka yang akan ditimbulkan oleh orang-orang Tensei tidak pernah terjadi. Mereka. Dia telah mengembangkan hati Dao yang abadi, dan kondisi pikirannya telah mencapai titik di mana ia dapat mencakup langit dan bumi. Bahkan saat menghadapi kematian, Dao Hartnya tidak akan goyah. Waktu berlalu. 50 tahun berlalu dalam sekejap mata. Ketika. Su Fang telah menghabiskan 50 ribu tahun dalam formasi waktu. Di luar pavilion surga mendalam timur. Gerbang pavilion surga sebelumnya telah dihancurkan oleh orang-orang Tensei dan kini telah dikembalikan ke keadaan semula. Dengan demikian. Dengan Dong Suan Dao Zu sebagai pemimpinnya, manusia pembangkit tenaga listrik Dao Zu semuanya muncul dan berdiri dengan tangan di belakang punggung di alun-alun di depan gerbang pavilion surga. Dari pembangkit tenaga misterius dari platform takdir, Tian Su Dao Zu, yang belum pernah muncul sebelumnya, juga telah tiba di pavilion surga dan berdiri berdampingan dengan Dong Suan Dao Zu. Dengan demikian. Beberapa pembangkit tenaga listrik Dao Zu memiliki ekspresi serius. Beberapa bahkan memiliki keputus asaan di mata mereka dan tampak khawatir. Tian Su tiba-tiba mengirim pesan ke Dong Suan Dao Zu melalui pikiran ilahi. Dong Suan Dao Zu, tahukah kamu kenapa aku tidak datang saat kalian semua berkumpul? Suan Dao Zu menjawab dengan heran, saya pikir kamu takut pada orang Tensei dan tidak berani memaksamu untuk datang. Mungkinkah kamu punya alasan lain? Tian Su terkekeh. Saya tidak datang karena saya sudah memperkirakan umat manusia akan aman kali ini. Kali ini saya datang bukan untuk melawan orang Tensei, melainkan untuk menonton pertunjukannya. Suan Dao Zu terkejut sekaligus tertegun. Tonton pertunjukannya. Mata Tian Su bersinar terang. Saya ingin melihat bagaimana umat manusia yang tiada taranya bangkit dengan menginjak mayat ras asing. Dong Suan Dao Zu tertegun sejenak tapi langsung santai. Dekrit kekaisaran. Tian Dao Zu tiba-tiba berbicara, mengapa Su Fang belum muncul? Hong Tian Dao Zu mendengus, jangan bilang dia ingin kita menghadapi orang-orang Tensei di sini sementara dia mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Alis putih Dao Zu Tian berkerut saat dia membantah, jangan membuat tebakan liar. Dalam pertempuran di Gunung Si Suan, Su Fang awalnya memiliki kesempatan untuk melarikan diri sendirian, namun pada akhirnya, dia menyerang kembali pasukan ras asing tanpa ragu-ragu. Untuk menyelamatkan para penggarap Si Suan. Selama konferensi pertempuran surgawi, dia menantang para ahli dari dua belas ras sendirian, dan dia tidak pernah merasa takut. Kali ini, bagaimana dia bisa melarikan diri sendirian? Dao Zu, ibu kegelapan, berkata dengan muram, beberapa orang suka mengukur hati seorang pria dengan ukuran seorang penjahat. Tidak apa-apa jika dia hanya berhati-hati, tapi jika dia melakukan sesuatu yang tercelah, apalagi Su Fang, bahkan aku tidak akan melepaskannya. Tian Dao Zu dan Hong Tian Dao Zu mendengus dingin dan tidak mengatakan apapun lagi. Tunggu. Butuh lebih dari sepuluh hari. Suara mendesing. Gelombang. Sebuah kapal harta karun menerobos kehampaan di depan mereka, auranya meluap dan kekuatan ilahi menyelimuti sekeliling. Surga. Para ahli dari Eon Rache telah tiba. Semua manusia Dao Zu menjadi gugup. Bahkan ekspresi Dong Suan Dao Zu dan Tian Su menjadi sangat serius. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiga. Lebih dari seribu pembudidaya ras asing mengawal orang Tensei Parubaya yang mengenakan mahkota emas saat mereka terbang keluar dari kapal harta karun dan terbang ke udara di atas alun-alun. Tengah. Pria Parubaya itu melihat ke bawah dari atas, aura dominasi rajanya terungkap sepenuhnya. Orang ini adalah ayah Zhou Nuo. Itu. Di antara tiga ribu pembudidaya ras asing, ada lebih dari empat puluh Dao Zu, dan yang terlemah dari yang lainnya berada di alam Void Dao. Kekuatan seperti itu bisa melanda seluruh dunia manusia. Keabadian. Cahaya ilahi penaklukan Nuo menyelimuti Dao Zu manusia, dan dia berkata dengan anggun, mengapa kamu tidak berlutut ketika melihat pangeran ini? Cahaya bintang bersinar di mata Dong Suan Dao Zu saat dia berkata, kamu adalah pangeran rakyat Tensei, bukan penguasa umat manusia. Mengapa aku harus berlutut saat melihatmu? Selain keberadaan abadi, siapa lagi yang berhak membuat Dao Zu berlutut? Ras rendahan seperti semut, kamu masih berani sombong saat akan mati. Berlutut. Seorang ahli ras asing di belakang ayah Nuo meneriaki Dong Suan Dao Zu dan manusia Dao Zu lainnya dengan dominan. Itu adalah puncak iblis hitam bermata tiga, Dao Zu. Pada. Dalam pertempuran di Gunung Misteri Barat, iblis hitam bermata tiga telah terluka parah oleh Dong Suan Dao Zu dan ibu kegelapan Dao Zu. Lebih dari satu juta tahun telah berlalu, namun ia masih belum pulih ke kondisi puncaknya. Berlutut. Lebih dari tiga puluh ras asing Dao Zu secara bersamaan melepaskan tekanan niat mengejutkan yang menekan alun-alun seperti air pasang. Ledakan. Ledakan. Lebar. Di alun-alun, selain Dong Suan Dao Zu dan ahli tahap takdir surga Tian Su, ada beberapa makhluk kuat lainnya yang nyaris tidak mampu mempertahankan bentuk tubuh mereka. Dao Zu manusia lainnya semuanya gemetar. Beberapa dari mereka yang lebih lemah tidak punya pilihan selain berlutut di tanah karena gemetarnya hati Dao mereka. Ayah Nuo melambaikan tangannya. Mereka hanya ras rendahan. Tidak perlu menurunkan dirimu ke level mereka. Di mana Su Fang? Tekanan Saking Heaven Dao langsung menghilang. Dong Suan Dao Zu berkata dengan suara rendah, jika tiba waktunya Su Fang muncul, dia akan muncul secara alami. Ekspresi Ayah Nuo menjadi gelap. Aku sudah bilang padamu untuk membelenggu Su Fang dan menungguku di pavilion surga. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani menghancurkan umat manusia dengan cara ini? Atau menurut Anda kami tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan umat manusia? Dao Zu dari Ras My Fly mencibir. Yang mulia, mengapa membuang-buang napas pada semut manusia ini? Hancurkan saja Dao Zu manusia ini dan bunuh Su Fang. Bunuh Su Fang. Apakah itu kamu? Suara tenang dan dingin Su Fang terdengar dari kehampaan. Saat suaranya masih bergema, sosoknya menerobos udara. Dao Zu. Su Fang telah naik ke alam Dao Zu. Orang ini benar-benar menantang surga. Dia tidak bisa dibiarkan hidup. Setelah merasakan basis budidaya Su Fang, para pembudidaya ras asing menjadi gempar. Cara mereka memandang Su Fang langsung berubah. Itu. Dao Zu dari Ras My Fly gemetar dalam hati. Ayah Nuo mengerutkan kening dan menatap Su Fang. Kamu Su Fang. Benar? Aku Su Fang. Su Fang mengangguk. Petik 2. Dia benar-benar naik ke alam Dao Zu. Orang ini pasti akan menjadi musuh terbesar Nuo. Niat membunuh di hati ayah Nuo semakin meningkat. Keabadian. Nuo masih seorang Dao Sein. Tidak peduli seberapa menantang surga bakatnya, tidak peduli seberapa kuat sumber daya orang Tensei, mustahil baginya untuk mengejar Su Fang dalam waktu 1 juta tahun. Satu langkah di belakang, satu langkah di belakang. Keabadian. Jika Nuo kalah dari Su Fang di alam asli Leais, dia pasti akan mati. Bahkan ahli alam abadi dari orang Tensei tidak akan bisa menyelamatkannya. Keabadian. Masa depan Nuo terkait dengan kejayaan dan kekayaan ayahnya di masa depan. Tentu saja, dia harus melenyapkan Su Fang demi Nuo secepat mungkin. Keabadian. Ayah Nuo berteriak dengan mengesankan, Su Fang dari umat manusia, kamu menyamar sebagai raja tanaman merambat darah surgawi di reruntuhan dewa rakyat Rai Segu. Kamu tidak hanya mencuri harta anakku, Nuo Nuo, tetapi kamu juga membunuh ahlinya. Dan budak dari rasku, bagaimana aku bisa mengampunimu? Menyerah dengan patuh. Jika tidak, bukan hanya Anda, tapi seluruh umat manusia akan menderita bersama Anda. Tatapan tajam Su Fang sepertinya mampu memahami pikiran ayah Nuo. Kamu ingin membunuhku, Su Fang, bukan karena ini, kan? Ayah Nuo berteriak, apapun alasannya, kamu tidak akan bisa lolos dari kematian. Bagaimana martabat orang Tensei tertinggi bisa ditantang oleh manusia pembudidaya semut seperti Anda? Fang berkata, saya tidak ingin menantang orang-orang Tensei, tetapi saya juga tidak ingin dibunuh. Terlebih lagi, Anda tidak dapat mewakili orang-orang Tensei. Anda datang ke dunia manusia untuk keuntungan pribadi Anda. Anda bahkan menyembunyikannya dari Nuo Nuo, jadi kamu tidak perlu menggunakan orang Tensei untuk menakutiku. Ayah Nuo tidak menyangka Su Fang mengetahuinya dengan jelas. Dia terkejut. Mereka Fang melanjutkan, persaingan antara saya dan Nuo Nuo adalah adil. Orang luar tidak boleh ikut campur. Jika kamu meninggalkan dunia manusia sekarang, aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Arogan, sebenarnya ada orang sombong di umat manusia yang berani meremehkanku. Ayah Nuo sangat marah dengan sikap Su Fang yang tenang dan nadanya yang menghina. Bunuh orang sombong ini dan hancurkan dunia manusia. Ya, aku akan menuruti perintahmu. Para ahli Dao Zu dari ras Eon dan dua belas ras mulai bergerak. Mereka hendak menyerang Su Fang dan manusia Dao Zu. Suara mendesing. Namun gelombang. Citian Dao Zu tiba-tiba terbang keluar dari alun-alun dan berlutut di depan Ayah Nuo. Yang mulia, Su Fang lah yang menyinggung orang-orang Tensei. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Yang mulia, mohon ampuni saya dan alam ilahi Citian. Suan Dao Zu, ibu dari Dao Zu kegelapan, dan yang lainnya terkejut. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua manusia Dao Zu lagi terbang keluar dari alun-alun dan berlutut di depan Ayah Nuo. Salah satunya adalah Hong Tian Dao Zu, dan yang lainnya adalah seorang kultifator pengembara. Dong Suan Dao Zu mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Kalian semua tidak tahu malu. Dao Zu mendengus. Kursi ini masih memiliki waktu bertahun-tahun untuk dinikmati. Mengapa saya harus dilibatkan oleh anak nakal dan kehilangan nyawa saya dengan sia-sia? Manusia semuanya tidak punya otak. Bukan saja mereka lemah, tapi mereka juga tidak kompeten. Ayah Nuo tertawa terbahak-bahak sambil mengelus jenggotnya. Klan Li Dao Zu dan kultifator manusia lainnya yang datang bersama Ayah Nuo ke dunia manusia merasa terhina dan marah. Keabadian. Ayah Nuo memandang Su Fang dan berteriak dengan dominan, Su Fang, bahkan Dao Zu manusiamu pun berlutut di kakiku. Beraninya kamu, Dao Zu yang baru naik, terus menentang otoritasku. Citi An Dao Zu berkata dengan keras, Tuanku, Su Fang mungkin baru saja naik, tapi dia bukan orang biasa. Dao Zu dari ras surgawi yang kuat saat ini ada di tangannya. Cahaya ilahi semua makhluk non-manusia berubah seketika. Petik 2. Citi An Dao Zu, kamu layak mati. Su Han Dao Zu, Bunda Dao Zu kegelapan, dan Tian Su dari platform takdir meraung serempak. Senyum Ayah Nuo memudar, Zeus si ada di tanganmu. Siapa yang berani menyerang anggota Tensei yang kuat? Tentu saja, dia tidak percaya Su Fang memiliki kemampuan untuk menekan Zeus si. Dia menduga Su Fang mendapat bantuan dari seorang ahli yang kuat. Su Fang. Fang tersenyum malu-malu. Aku akan melepaskan Zeus si sekarang, dan orang-orang Tensei akan mundur dari dunia manusia. Bagaimana dengan itu? Dia tidak ingin memprovokasi orang-orang Tensei, jadi dia berencana untuk menelan amarahnya dan menyelesaikan krisis ini. Namun, Ayah Nuo bertekad untuk membunuhnya. Dia mendengus dengan nada menghina. Kamu tidak perlu melepaskan Zeus si. Aku akan membunuhmu dan menyelamatkannya. Su Fang mengangkat alisnya. Tahukah kamu bahwa jika ras abadi membunuhku, Zou Nuo tidak akan mampu bertahan. Abadi bertanya. Jantung Ayah Nuo berdetak kencang, lalu dia mencibir. Bagaimana dia bisa mempercayai kata-kata Su Fang? Su Fang berkata, Nuo bersumpah di tempat itu. Jika kamu tidak percaya padaku, maka aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Jika kamu berani menyerangku, Nuo akan dibunuh oleh Rilem Spirit begitu dia memasuki tempat itu. Jika Anda ingin Nuo mati, silakan coba. Ayah Nuo ragu-ragu. Sejak. Berdasarkan perilaku Nuo setelah meninggalkan alam asli Leais, perkataan Su Fang kemungkinan besar benar. Namun, dia tidak mau menyerah begitu saja. Pada saat ini, Dauzu dari Ras Iblis Hitam bermata tiga mencibir dan berkata, Tuhanku, mengapa kita membutuhkan ahli Tensei untuk membunuh Su Fang? Serahkan orang ini pada dua belas ras. Selama Anda bisa mencegah serangan Dauzu manusia lain, itu sudah cukup. Ayah Nuo sangat gembira dan mengangguk. Sangat baik. Suara mendesing. Dauzu dari Ras Iblis Hitam bermata tiga dan dua ras asing kuat lainnya bergegas menuju Su Fang. Kalian bertiga tidak memenuhi syarat untuk membunuhku. Aku akan menunggumu di dunia yang kacau balau. Kata Su Fang. 3217. Dauzu dari Ras Setan Hitam bermata tiga dan Dauzu dari Ras Naga banjir liar dan Ras Lalat capung mengikuti di belakang Su Fang. Petik dua. Karena Su Fang mampu menangkap Zeus Si, dia pasti memiliki ahli kuat lainnya di sisinya. Kita tidak bisa membiarkan dia lolos. Ayah Zou Nuo mengeluarkan perintah dengan keilahiannya yang baru lahir, lalu memasuki kapal harta karun dan meninggalkan pavilion surga mendalam timur. Bajingan tak tahu malu. Jika ini selesai, kursi ini akan membunuh kalian bertiga. Dong Xuan Dauzu meraung ke arah Citian Dauzu dan yang lainnya. Petik dua. Dosa yang dilakukan oleh surga bisa diampuni, tapi dosa yang dilakukan oleh diri sendiri adalah yang paling berat untuk ditanggung. Tian Sudari Platform Nasib Surga mendengus. Kemudian. Setelah itu, semua daofater manusia berteleportasi dan langsung menuju kekacauan di luar sana. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kursi ini bukanlah orang idiot yang akan mengikutimu sampai mati. Dauzu Tian mendengus dengan jijik dan melarikan diri bersama Hong Tian Dauzu dan kultifator pengembara. Domen. Di dalam kekacauan, Su Fang berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggung. Ekspresinya tenang, seolah apa yang akan dihadapi bukanlah pertarungan hidup dan mati, melainkan cobaan yang tidak berarti. Bagian-bagian. Sesaat kemudian, Dauzu dari ras iblis hitam bermata tiga dan dua ahli lainnya dari ras lain menyerang. Para ahli lain dari ras lain juga muncul dalam kekacauan itu. Su Fang, kamu benar-benar mengejutkan. Selain guru ilahi dari sepuluh arah, tidak satu pun dari dua belas ras yang memasuki dunia manusia dapat melakukan apapun terhadapmu. Namun, kamu begitu sombong sehingga kamu bahkan tidak tahu apa yang baik untukmu. Kamu bahkan berani memprovokasi orang Tensei. Hari ini, kamu harus mati. Leluhur tahu dari klan iblis hitam bermata tiga memandang Su Fang seolah sedang melihat orang mati. Dia sangat arogan. Kemudian, Dauzu dari ras lalat capung dan ras naga banjir liar juga mencipir. Ayah Zou Nuo berteriak dari kapal harta karun, mengapa kamu tidak menyerang? Dauzu dari ras iblis hitam bermata tiga buru-buru mentransmisikan pemikiran ilahinya. Tuanku, Su Fang memiliki harta karun surgawi nenek, lampu panjang umur. Dia benar-benar kuat, mau tidak mau aku harus waspada terhadapnya. Kemudian, saat saya bergerak, saya meminta yang mulia memerintahkan ahli Tensei untuk menghentikan Su Fang mengaktifkan lentera panjang umur. Pastor Zou Nuo mendengus dingin. Ras rendahan memang merupakan ras rendahan. Tak disangka mereka akan ditakuti sampai sejauh ini oleh seorang kultifator manusia. Jangan khawatir, aku punya pengaturan sendiri. Aku jamin Su Fang tidak akan mempunyai kesempatan untuk mengaktifkan lampu umur panjang. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Sekarang, saya tidak perlu khawatir lagi. Dao Zu dari klan Iblis Hitam bermata tiga sangat gembira. Suara mendesing. Suara mendesing. Timur. Suan Dao Zu dan selusin ahli Dao Zu lainnya juga muncul. Positif. Dua belas ahli Dao Zu dari orang Tensei dan Dao Zu dari klan Li tiba untuk membantu Su Fang, menghalangi Dong Suan Dao Zu dan yang lainnya. So, Pastor Zou Nuo berkata dengan dingin, orang Tensei tidak ingin menghancurkan umat manusia dengan tangan mereka sendiri. Namun, jika kamu berani menyelamatkan Su Fang, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun dan membunuh kalian semua. Dao Zu dari klan Li tidak punya pilihan selain menyerah pada gagasan itu. Akibatnya, Su Fang terjerumus ke dalam keadaan terisolasi dan tidak berdaya. Dao Zu dari klan Beik Suan diam-diam mengirimkan suaranya ke Dong Suan Dao Zu. Orang-orang Tensei masih memiliki ahli kuat yang belum muncul. Bahkan jika Su Fang memiliki lentera panjang umur, kali ini masih sangat berbahaya baginya. Dao Zu dari klan Suan memandang Tian Su. Tuan Tian Su, apakah ada kesalahan dalam kesimpulan Anda? Tian Su mengangkat alisnya, dia juga tidak yakin. Dong Suan Dao Zu dan yang lainnya sangat khawatir. Jika Su Fang terbunuh, bahkan jika ahli Tensei tidak ikut campur, bagaimana umat manusia bisa melawan 12 ras tersebut? Petik 2. Jika Anda memiliki kata-kata terakhir, ucapkan sekarang. Dao Zu dari klan Iblis Hitam bermata 3 tertawa sinis. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Klan Naga Banjir dan klan Lalap Capung menyerang pada saat yang sama dan menerkam Su Fang. Petik 2. 12 ras yang memasuki dunia umat manusia semuanya bisa mati. Su Fang didominasi oleh mayat jahat, dan aura pembunuhnya langsung memenuhi langit. Arogan. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Dao Zu dari klan My Fly dan klan Naga Banjir Liar mencibir dengan nada menghina. Petik 2. Su Fang berteriak. Dia menatap Dao Zu dari klan Naga Banjir Liar. Bayangan peti darah muncul di matanya, dan seberkas cahaya berdarah keluar. Minum. Itu. Kekuatan penyegel jahat yang dapat menyegel kehidupan seseorang, istana Dao, jiwa, dan segala sesuatu lainnya langsung menyelimuti ahli dari suku Naga Liar. Isinya adalah kebenaran utama tentang kehidupan dari Jalan Surgawi. Ini. Inilah Dharma Kaya Jalan Surgawi yang telah dikuasai Dharma Kaya Peti Darah. Semua kehidupan akan kembali ke peti mati, mengubur dan mengakhiri semua kehidupan. Sebanyak sembilan bayangan peti darah menyelimuti ahli klan Naga Banjir Liar atau langsung masuk ke tubuhnya untuk membelenggunya. Seolah-olah dia dikuburkan di dalam peti mati, dan dia tidak dapat menggunakan kekuatannya meskipun dia memiliki tubuh yang penuh kekuatan. Merasa. Merasa. Pakar klan MyFly berubah menjadi semut hitam raksasa setinggi 3.000 kaki. Dia membuka cakar raksasanya dan menggigit Su Fang dengan kejam dengan aura menakutkan yang bisa melahap dan mencabik-cabik segalanya. Membunuh. Alih-alih mundur, Fang maju dan mengeluarkan raungan marah yang dipenuhi niat membunuh. Dia meninju. Merasa. Sinar cahaya berdarah keluar, dan sungai darah mengalir. Dharma Kaya Jalan Surgawi dan niat membunuh yang dapat membunuh semua kehidupan bertabrakan dengan serangan ahli klan MyFly. Ledakan. Ledakan. Tidak ada apa-apa. Entah itu dari segi kemauan atau kebenaran tertinggi yang terkandung di dalamnya, serangan Su Fang jauh lebih unggul daripada serangan leluhur Dao dari ras lalat capung. Dengan kekuatan yang tak terhentikan, dia menghancurkan serangan Dao leluhur dan menghancurkan tubuhnya. Niat membunuh yang kuat menghancurkan Dao heartnya. Di bawah Dharma Kaya Jalan Surgawi yang dapat membunuh semua kehidupan, kehidupan, asal-usul, dan jiwanya juga dilenyapkan. Ketat. Kemudian, Su Fang melambaikan tangannya dan meraihnya. Itu. Ahli klan naga banjir liar yang dibelenggu oleh peti darah Dharma Kaya ditangkap oleh Su Fang dan disedot ke dalam tubuhnya. Seluruh. Keseluruhan proses hanya memakan waktu sekitar selusin nafas, di mana Su Fang membunuh salah satu dari dua leluhur Dao orang luar dan menangkap yang lainnya hidup-hidup. Petik 2. Dao Zu tingkat lanjut sebenarnya sangat kuat. Apakah manusia itu terlalu kuat? Atau Dao Zu dari dua belas ras terlalu lemah? Pastor Zhou Nuo mencibir dengan nada menghina. Dia jelas meremehkan ras alien dari dua belas ras. Saya telah meremehkan Anda. Anda memenuhi syarat bagi saya untuk mengambil tindakan secara pribadi. Dao Zu dari klan iblis hitam bermata tiga tiba-tiba membuka mata ketiganya dan menembakkan Suan Guang yang gelap. Suan Guang berisi sajak dao yang menakutkan yang dapat memusnahkan segalanya. Dimanapun ia tersapu, ruang dan waktu dimusnahkan. Pakar klan iblis hitam bermata tiga ini telah terluka para oleh Dong Suan Dao Zu dan ibu kegelapan Dao Zu selama pertempuran di Gunung Misteri Barat. Mata ketiganya hampir buta. Dia belum pulih ke kondisi puncaknya setelah satu juta tahun pemulihan, tetapi kekuatannya masih mengejutkan. Dia jauh lebih kuat dari klan Naga Banjir Liar dan Dao Zu dari klan Maiflai. Su Fang tersenyum malu. Sebuah pikiran muncul dari dahinya dan berubah menjadi suan Guang hitam dan putih yang bertabrakan dengan cahaya pemusnahan ilahi klan iblis hitam bermata tiga. Astaga! Dharma kaya, kemauan, dan energi dari jalan surgawi yang dapat memusnahkan segala sesuatu berbenturan dengan Yin dan yang dari jalan surgawi, menyebabkan ledakan besar. Campuran. Kekosongan yang kacau terus pecah. Sebuah lubang hitam besar muncul dan menyebar ke sekeliling. Kekosongan yang tak ada habisnya menjadi kacau. Astaga! Astaga! Bang! Tabrakan belum berakhir. Seratus ribu pikiran muncul dari dahi Su Fang lagi dan berubah menjadi sembilan matahari dewa yang meletus dengan kekuatan yang yang ekstrim. Api yang mendalam yang berisi dharma kaya yang dapat memusnahkan segalanya dalam sekejap berubah menjadi dunia api yang membelenggu Dao Zu dari klan iblis hitam bermata tiga. Pemusnahan langit dan bumi. Dao Zu dari klan iblis hitam bermata tiga layak menjadi ahli puncak ras Dao Zu. Meskipun dia terjebak di dunia api, dia tetap sangat ganas. Suan buang hitam muncul dari mata di antara alisnya. Dalam sekejap, soo. Dunia di sekelilingnya menjadi gelap. Astaga! Dharma kaya yang dapat memusnahkan ruang waktu, karma, dan segala sesuatu lainnya memusnahkan api yang mendalam di sekitarnya. Dunia pun mulai hancur selapis demi selapis. Siapa yang tahu bahwa di saat berikutnya, kekuatan suci ilusi akan turun. Dao Zu dari klan iblis hitam bermata tiga merasa bahwa dia sedang menghadapi nasib ilusi. Dharma kaya jalan surgawi yang tidak dapat ditentang telah membelenggu takdirnya dan memaksanya untuk tunduk pada takdir. Petik 2. Ini adalah kekuatan ilahi dari platform takdir. Bagaimana Dao Zu yang baru naik bisa menguasai begitu banyak Dharma kaya jalan surgawi? Dao Zu dari klan iblis hitam bermata tiga berseru kaget. Menghadapi. Dao Zu dari klan iblis hitam bermata tiga tidak berdaya melawan penindasan takdir meskipun dia sangat kuat. Keinginannya mulai runtuh dan cahaya hitam kehancuran yang mengerikan juga mulai menyusut. Astaga! 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 Tanaman merambat darah menerobos udara dan menembus pertahanan, tubuh, dan istana Dao Dao Zu dari klan iblis hitam bermata tiga, dengan sembarangan melahap nyawa, darah, dan energinya. Aura ilahi matahari yang mendalam di sekitarnya sekali lagi melonjak dengan hebat, menyelimutinya dan membakarnya. Astaga! Pakar puncak ras Dao Zu ini mati begitu saja. Bajingan! Di Chaos Void, ribuan penggarap ras alien dan ras manusia terdiam. Su Fang! Ketika Fang Qiu menjadi Dao Xen, dia telah membunuh leluhur perang. Banyak penggarap ras alien dan ras manusia telah menyaksikannya. Tidak! Saat itu, Su Fang masih kesulitan membunuh leluhur perang. Dia telah menggunakan semua keahliannya dan leluhur perang bukanlah ahli puncak Dao Zu. Pada saat ini, Su Fang telah membunuh ahli puncak ras Dao Zu dengan begitu mudah. Dia telah membunuh Dao Zu seperti membunuh seekor ayam. Bagaimana mungkin penonton tidak terkejut dengan kekuatan seperti itu? Siapa yang mengira? Siapa yang mengira bahwa kekuatan muridku saat ini akan melampaui kekuatanku? Dao leluhur Dong Xuan merasakan rasa lega dan sedikit rasa kecewa di tengah keterkejutannya. Gelap! Hati ibu leluhur Dao juga dalam keadaan terkejut, Su Fang tidak mengeksekusi kemampuan ilahi yang dia ciptakan sendiri. Sebaliknya, dia menggunakan Dao Surgawi tertinggi dan kemauannya untuk melakukan serangan paling sederhana. Jika dia menciptakan kemampuan ilahi absolut, seberapa mengejutkankah kekuatannya? Ahli tahap nasib Surgawi memandang Su Fang. Matanya bersinar terang. Deduksiku benar. Ras manusia, memiliki harapan. Apa yang kamu tunggu? Serang bersama dan bunuh dia. Ayah Zou Nuo berteriak pada Dao Zu dari dua belas ras. Namun, Dao Zu dari dua belas ras mulai ragu-ragu. Lelucon yang luar biasa, Su Fang telah mengalahkan tiga Dao Zu berturut-turut. Dia bahkan bisa membunuh puncak Dao Zu dari ras iblis hitam bermata tiga. Siapa yang berani naik dan mati? Dao Zu dari dua belas ras tidak berani menyerang. Namun, Su Fang tidak ragu menyerang. Seratus ribu pikiran muncul dan memasuki Chaos Void. Mereka berubah menjadi susunan yang sangat banyak. Dengan langit dan bumi sebagai susunannya, itu menyelimuti lebih dari dua puluh Dao Zu dari dua belas ras. Kemudian, cahaya ungu misterius muncul dari gelabelannya. Dia melepaskan pikirannya dan melepaskan ledakan kekuatan ilahi jalan surgawi. Tidak. Itu bukanlah kekuatan ilahi dari jalan surgawi biasa. Itu adalah semacam keberuntungan tertinggi yang mengandung kekuatan ilahi dari jalan surgawi tertinggi. Ia dengan gila-gilaan melahap kekuatan ilahi Dao Zu. Tiga ribu dua ratus delapan belas. Saat ini, laba-laba itu tidak cukup tinggi untuk menjadi ancaman bagi para ahli Dao Zu. Su Fang mengambil kesempatan ini untuk melahap pemeliharaan Dao Zu, memungkinkan laba-laba itu berkembang pesat. Matilah kalian semua. Kemudian, dominator mayat jahat berteleportasi dengan niat membunuh yang mengerikan dan menyerang formasi besar yang diciptakan oleh tubuh Dharma Jiwa Esensi. Kekuatan kuat Su Fang setelah naik ke alam Dao Zu terlihat sepenuhnya pada saat ini. Membelanjakan. Membelanjakan. Ji. Tanaman merambat darah menari-nari di udara, menembus tubuh ketiga Dao Zu yang sedang berjuang dan melahap kekuatan hidup dan energi mereka. Ledakan. 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 Su Fang, yang dikendalikan oleh Evil Course Lord, seperti dewa kematian yang jahat. Avatar Bloodfin dan Avatar Heavenly Coffin melepaskan kekuatan suci mereka yang jahat dan mematikan, membunuh dua Dao Zu lagi secara berurutan. Kemanapun mereka pergi, mereka tidak dapat dihentikan. Kiri. Dao Zu di bawah sangat ketakutan. Ia menggunakan semua kemampuannya, bahkan membakar pikiran dan kekuatan hidupnya, untuk keluar dari belenggu susunannya. Suara mendesing. Mereka. Fang terbang keluar dari barisan dan memandang Dao Zu dari dua belas ras yang ketakutan dengan senyuman yang mendominasi dan jahat. Pendek. Dalam konfrontasi sementara, lima leluhur Dao terbunuh, dan tiga lainnya ditangkap hidup-hidup. Membunuh Dao Zu seperti membunuh ayam. Su Fang sebenarnya sekuat ini. Setiap orang. Ada orang-orang yang terkejut, menangis ketakutan. Dao Zu manusia semuanya tidak percaya. Mereka tidak menyangka Su Fang sekuat ini. Masih ada selusin Dao Zu dari dua belas ras yang tersisa, tapi semuanya gemetar. Petik 2. Pergi. Dao Zu ini adalah orang pertama yang melarikan diri. Para ahli dari dua belas ras lainnya juga melarikan diri. Setelah pertempuran ini, para ahli terbaik dari dua belas ras menderita luka yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ditambah dengan kebangkitan Su Fang yang menantang surga, akan sulit bagi dua belas ras untuk mendapatkan pijakan di dunia manusia, kecuali penguasa sepuluh arah ilahi membuka segelnya. Petik 2. Tidak kusangka umat manusia sebenarnya memiliki kekuatan sebesar itu. Lebih dari dua puluh Dao Zu dari dua belas ras dibunuh atau ditangkap oleh Su Fang. Siapa yang bisa menghentikan tuan yang tiada taranya? Tidak peduli seberapa yakinnya para ahli dari orang-orang Tensei, mereka tetap kagum dengan kekuatan Su Fang. Petik 2. Orang ini sebenarnya sangat kuat bahkan Zhou Nuo jauh lebih rendah darinya. Baru sekarang ayah Zhou Nuo menyadari bahwa kemampuan Su Fang untuk menangkap Zeus bukan karena bantuan seorang ahli yang kuat, melainkan kekuatan Su Fang sendiri. Su Fang memandangi kapal harta karun itu, tatapannya menembus penghalang dan mendarat pada ayah Zhou Nuo. Dia berkata dengan acu-ta'acu, Tuan Ku Junwang, apakah kamu masih ingin membunuhku, Su Fang? Su Fang. Saya tidak ingin menjalin dendam hidup dan mati dengan orang Tensei. Saya akan mengatakannya lagi. Jika kamu membawa orang-orang Tensei dan meninggalkan dunia manusia sekarang, aku bisa membiarkan masa lalu berlalu. Aku bahkan bisa membiarkanmu membawa pergi Zeus si. Entah kamu mati atau Zhou Nuo mati. Bagaimana aku bisa melepaskanmu? Ayah Zhou Nuo merasakan ancaman besar dan ingin membunuh Su Fang. Sebagai seorang ayah, dia tidak terlalu peduli dengan hidup atau mati Zhou Nuo. Dia mempunyai banyak putra, jadi tidak masalah apakah dia mempunyai satu lebih atau kurang. Namun, dia mengandalkan Zhou Nuo untuk mendapatkan statusnya saat ini. Ini terkait dengan kejayaan dan kekayaannya di masa depan. Zhou Nuo adalah fondasi dari segalanya. Bagaimana dia bisa melepaskan Su Fang? Ayah Zhou Nuo kemudian berteriak dengan niat membunuh. Bahkan jika Zhou Nuo bersumpah, itu tidak ada hubungannya denganku. Terlebih lagi, dia tidak tahu bahwa aku datang ke dunia manusia. Bahkan jika aku membunuhmu, itu tidak akan terjadi. Itu bukan pelanggaran sumpah. Tuan Zhou Huan, bunuh kultifator manusia ini. Beraninya aku tidak menaati keputusan Jun Wang. Terlebih lagi, merupakan kehormatan bagi saya untuk membunuh keberadaan abadi di masa depan. Suara samar-samar terdengar dari kehampaan, seolah-olah itu berasal dari zaman kuno bertahun-tahun yang lalu. Produk Gelombang Kekuatan waktu memancar dari ketiadaan, seperti sungai sejarah yang luas dan bergelombang. Satu Sesosok manusia menginjak sungai waktu seolah baru saja keluar dari masa lalu yang berdebu. Selangkah demi selangkah, dia muncul di depan semua orang. Itu Itu adalah Tensei muda berusia awal dua puluhan. Penampilannya sangat biasa, namun auranya sangat kuat. Seperti Dauzu dari Ras Iblis Hitam Bermata 3, dia juga merupakan ahli Dauzu tingkat puncak. Namun, dibandingkan dengan Dauzu dari Ras Iblis Hitam Bermata 3, ahli Tensei bernama Zhou Huan ini sepuluh kali lebih kuat. Beik Suan Dauzu buru-buru memperingatkan Su Fang, hati-hati. Ahli orang Tensei ini adalah ahli tiada taraf yang hampir membunuhku. Ekspresi Dong Suan Dauzu dan Tian Su langsung berubah. Beik Suan Dauzu sendiri juga seorang Dauzu yang kuat. Apalagi dia mahir dalam formasi. Saat menghadapi ahli Dauzu tingkat puncak, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia bisa menggunakan formasi untuk melarikan diri. Namun, dia bertemu Zhou Huan ketika alam ilahi mendalam utara diserang. Dia tidak punya pilihan selain meledakan salah satu avatarnya dan membakar dirinya sendiri untuk melarikan diri. Namun, Zhou Huan bahkan tidak menggunakan kekuatan aslinya. Dengan demikian, pakar ini jauh lebih kuat daripada pakar Dauzu tingkat puncak dari 12 ras. Dia tak terkalahkan di bawah alam abadi. Zhou Huan. Zhou Huan berdiri diam dalam kekacauan utama. Sungai waktu berputar di sekelilingnya. Waktu tidak teratur, membuatnya tampak sangat tidak nyata. Itu karena dia tidak ada saat ini. Dia ada di masa depan. Dia ada di masa depan. Tidak peduli seberapa kuat serangannya, bagaimana bisa menyakitinya. Su Fang. Jantung Fang berdetak kencang. Ekspresinya berubah menjadi serius. Zhou Huan memandang Su Fang dan tersenyum. Aura dominannya tidak salah lagi. Sungguh sulit dipercaya bahwa orang kuat sepertimu bisa muncul dalam ras manusia. Namun, ras tingkat rendah akan selalu menjadi ras tingkat rendah. Bahkan jika satu atau dua ahli tingkat puncak lahir, itu hanyalah sebuah berkedip di dalam panci. Tidak mungkin mereka bersinar seterang yang seharusnya. Anda harus merasa terhormat untuk mati di tangan saya, kata Su Fang. Mata Fang tenang. Dia berkata dengan acuh tak acuh, kamu memang sangat kuat. Namun, hanya angan-angan jika kamu berpikir bahwa kamu bisa membunuhku, Su Fang. Huan tersenyum meremehkan, kamu seharusnya mengandalkan harta karun surgawi sang nenek, lampu panjang umur. Namun, raja ini dan kamu tidak berada di waktu yang sama. Tidak peduli seberapa kuat lampu panjang umur itu, bagaimana bisa mengancam raja ini. He he, meskipun lampu panjang umur dikenal sebagai lampu panjang umur, ketika saya menangkap Anda, secara alami saya memiliki cara untuk menghapus jiwa Anda dan membunuh Anda sepenuhnya. Lampu panjang umur tidak bisa menyakitimu. Mengapa Anda tidak mencobanya? Blabela Su Fang terbelah. Sebuah lampu minyak perunggu menyala dan melayang di depannya. Itu memancarkan aura abadi dan kekuatan jiwa yang menakjubkan. Itu adalah lampu panjang umur yang Su Fang kembangkan menjadi tubuh Dharma. Zhou Huan berdiri diam. Matanya penuh ejekan dan penghinaan. Hu Su Fang. Cahaya dari mata Fang menyelimuti Zhou Huan. Itu berubah menjadi suan guang hitam dan putih. Itu menyelimuti pusaran waktu di mana Zhou Huan berada. Hitam. Suan guang putih tiba-tiba berputar. Kehendak dan kebenaran tertinggi yang dapat membalikkan masa lalu, mengendalikan masa depan, membalikkan langit dan bumi, dan memahami nasib langit meletus. Pusaran waktu Zhou Huan mulai pecah. Kekuatan Dao Surgawi yang tak terlihat ingin menangkapnya dari masa depan hingga saat ini. Hu. Teknik berputar takdir. Su Fang. Sulit bagi Fang untuk menciptakan kemampuan ilahi baru dari Dao Surgawi yang telah dia pahami dalam waktu singkat. Namun, dia bisa menggunakan kemampuan Surgawi tertinggi yang dia ciptakan ketika dia masih berada di alam semesta tingkat rendah. Kekuatannya tidak ada bandingannya. Itu adalah teknik berputar takdir. Sekarang dia telah menjadi seorang Dao Zou dan memahami Dao Surgawi tertinggi. Kekuatan teknik takdir berputar seratus kali, tidak seribu kali lebih kuat dari sebelumnya. Dao Surgawi macam apa ini? Zhou Huan yakin dengan kekuatannya dan tidak menganggap serius Su Fang. Sekarang dia merasakan kekuatan teknik worldling destiny, ekspresinya langsung berubah. Hu. Meskipun kultivasi Su Fang jauh lebih rendah daripada miliknya, teknik takdir berputar yang dikuasai dan dikendalikan Su Fang di masa lalu dan masa depan lebih unggul daripada kebenaran waktu. Hu. Selain itu, Zhou Huan meremehkan Su Fang. Karena lengah, kekuatan teknik takdir berputar mengikis pusaran waktu di sekitar Zhou Huan. Zhou Huan juga ditarik dari masa depan ke masa kini oleh kekuatan teknik takdir berputar. Saat ini, Su Fang mengaktifkan lampu panjang umur. Di sana. Lampu panjang umur tiba-tiba menyala dengan api jiwa setinggi sepuluh kaki. Kemudian, ia terbakar dengan liar. Hu. Aura ilahi yang halus meledak dan menutupi seluruh langit. Hu. Fang Zhengzi telah menjadi dauzu dan mengolah lampu panjang umur sebagai sumber ilahinya. Meskipun dia masih belum bisa mengaktifkan kekuatan penuh lampu panjang umur, itu seribu kali lebih kuat dari sebelumnya. Tidak hanya kekuatan lampu panjang umur dan area yang dicakupnya meningkat, tetapi Su Fang juga dapat mengontrol kekuatan lampu panjang umur sesuka hati. Hal ini tidak lagi seperti sebelumnya, ketika lampu panjang umur tidak dapat membedakan antara kawan dan lawan. Hu. Di bawah kekuatan lampu panjang umur, pembangkit tenaga listrik alian Zhou Huan dan orang-orang Tensei di jiwa asal kapal harta karun mulai bergetar hebat dan hampir meledak keluar dari tubuh mereka. Petik 2. Su Fang, jika kamu menyinggung orang-orang Tensei, kamu dan umat manusia tidak akan bisa lolos dari kehancuran. Jiwa asal Zhou Huan terbelenggu oleh kekuatan lampu panjang umur. Meskipun dia menolak untuk sementara, dia tidak punya waktu untuk menggunakan kemampuan ilahi untuk menghadapi Su Fang. Dalam keterkejutan dan kemarahannya, dia mengancam Su Fang da. Su Fang berkata dengan acu tak acu, maksudmu orang Tensei ingin membunuhku, dan aku hanya bisa dengan patuh menunggumu membunuhku tanpa bisa melawan. Jika saya tidak melawan, saya akan mati. Jika aku melawan, aku akan mati. Kalau begitu, sebaiknya aku membunuh kalian semua. Setidaknya seseorang akan mati bersamaku. Kamu tidak punya hak untuk membunuhku. Zhou Huan meraung dengan marah. Dia merobek sebagian jiwanya, membakarnya, dan mengeluarkan kekuatan jiwa untuk menghancurkan belenggu jiwa lampu panjang umur. Kemudian, dia lari ke dalam kehampaan. Hu. Sesaat kemudian, hu. Sosok Zhou Huan muncul ribuan mil jauhnya. Kekuatan waktu berputar di sekelilingnya, dan waktu terus berubah. Sulit untuk menangkap keberadaannya, dan kekuatan ilahi tertinggi dari lampu panjang umur tidak dapat mengancamnya. Mereka. Su Fang tidak terkejut atau menyesal. Dia berkata dengan acu tak acu, kembalilah dan beritahu petinggi orang Tensei bahwa ayah Zhou Nuo dan para kultifator orang Tensei ini telah ditahan sementara oleh saya. Mulai sekarang, jika ada orang Tensei yang masuk ke dunia manusia, saya akan membunuh Mol. Kamu telah menyinggung martabat orang-orang Tensei. Tunggu saja hukuman tertinggi bagi rasku. Suara Zhou Huan terdengar. Su Fang tersenyum malu. Sepertinya nyawa ayah Zhou Nuo dan begitu banyak pembudidaya Tensei tidak dapat mengancam orang Tensei. Lalu, beritahu petinggi orang Tensei bahwa jika orang Tensei berani menyerang saya dan umat manusia, Zhou Nuo akan dilenyapkan oleh alam asli Leisei. Kalian para Tensei tidak akan pernah bisa mendapatkan alam asli Leisei. Zhou Huan mendengus dingin. Dengan jiwanya yang terluka parah, dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia tersapu oleh sungai waktu dan menghilang tanpa jejak. Di bawah kekuatan lampu panjang umur, ayah Zhou Nuo, orang-orang Tensei, dan budak manusia semuanya merasakan jiwa mereka bergetar. Jiwa mereka akan meninggalkan tubuh mereka. Ini adalah hasil dari Su Fang yang sengaja mengendalikan kekuatan lampu panjang umur. Jika tidak, jiwa orang-orang Tensei ini, termasuk ayah Zhou Nuo, akan dilahap oleh lampu panjang umur. Saat ini, jiwa mereka akan berubah menjadi minyak lampu. Su Fang. Kemudian, dia mengaktifkan lampu panjang umur dan memadatkan benih segel jiwa yang menggunakan lampu panjang umur sebagai sumbernya, membelenggu semua pembudidaya ras surgawi eon di kapal. Petik 2. Su Fang, tahukah kamu siapa aku? Tahukah anda konsekuensi dari tindakan anda? Ayah Zhou Nuo bertanya dengan dingin. Su Fang tersenyum malu. Tidak peduli siapa kamu, kamu hanya memiliki satu identitas saat ini, dan itu adalah seorang tahanan. Segala sesuatu tentang kamu berada di bawah kendaliku. Ada pun balas dendam orang Tensei. He he, setidaknya sebelum orang Tensei membunuhku, aku akan membunuhmu. Ayah Zhou Nuo berteriak dengan dominan, kekuatan orang Tensei bukanlah sesuatu yang dapat anda bayangkan oleh manusia semut. Orang Tensei mempunyai ahli sebanyak awan. Hanya keberadaan abadi saja yang berjumlah sembilan. Dauzu memiliki ribuan ahli. Saya adalah raja daerah dari orang-orang Tensei. Saya dapat mengerahkan 50 ahli Dauzu. Membunuh anda dan umat manusia semudah membunuh sekelompok semut. Kata-kata ayah Zhou Nuo menyebabkan mata Dongsuan Dauzu dan yang lainnya berubah seketika. Kuat. Terlalu kuat. Terlalu kuat. Tidak. Seperti yang diharapkan dari ras primal chaos yang lebih tinggi, mereka sebenarnya memiliki sembilan ahli abadi. Di sisi lain, umat manusia tidak pernah memiliki satu pun ahli yang abadi. Inilah perbedaan di antara mereka. Ayah Zhou Nuo, raja wilayah Tensei, dapat mengerahkan 50 ahli Dauzu. Itu sudah cukup untuk memusnahkan seluruh umat manusia. Dengan kekuatan tirani seperti itu, bagaimana mungkin Dauzu umat manusia tidak terkejut dan ketakutan. Lihat. Melihat ekspresi wajah Dauzu umat manusia, Pastor Zhou Nuo sangat senang. Dia berkata dengan bangga, Su Fang, cepat lepaskan kursi ini. Kursi ini dapat menjamin bahwa saya tidak akan menyulitkanmu di masa depan. Jika tidak, konsekuensinya bukanlah sesuatu yang dapat Anda tanggung. Su Fang tersenyum santai. Bakat Zhou Nuo sungguh luar biasa, dan dia dihargai oleh para ahli alam abadi orang Tensei. Hidup. Sekarang kamu telah jatuh ke tanganku, beraninya kamu menjadi begitu sombong. Setelah menangkap Zeus Xi, dia mencari jiwanya dan menghilangkan ingatannya. Tentu saja, tidak sulit baginya untuk belajar tentang orang-orang Tensei, jadi mengapa dia peduli pada Pastor Zhou Nuo? Ya. Su Fang tidak menganggap serius ancaman Pastor Zhou Nuo. Melambai. Dengan lambayan tangannya, dia menyedot Pastor Zhou Nuo dan orang-orang Tensei lainnya ke dalam istana Dao, termasuk Dao Zhu Klanli. Melakukan. Setelah melakukan semua ini, Su Fang terhuyung. Efek samping dari penggunaan teknik mediasi takdir dan lampu panjang umur mulai muncul di tubuhnya. Kekuatan hidup dan kekayaannya mulai mengalir dengan cepat, dan jiwa asalnya mulai merasakan gelombang rasa sakit yang membara. Petik 2. Su Fang. Dao Zhu Xuan dan manusia lainnya Dao Zhu Dao Zhu menjadi pucat karena ketakutan. Manusia. Umat manusia saat ini mengandalkan dukungan Su Fang. Jika sesuatu terjadi pada Su Fang, seluruh umat manusia akan hancur. Bagaimana mungkin mereka tidak khawatir? Tidak apa-apa. Su Fang tersenyum malu-malu. Namun, kemudian, dia mengaktifkan Heaven Piercing Blood King Finn dan mulai melahap kekuatan hidup dan energi Dao Zhu yang tertindas dari klan naga banjir liar. Tubuh takdir ungunya juga bergabung dengan tubuh fisiknya untuk mengisi kembali kekayaannya yang hilang. Baru pada saat itulah manusia Dao Zhu Dao Zhu menjadi rileks. Surga. Mata Tian Su, Dao Zhu Dao Zhu Dao Zhu, bersinar terang. Dia bertanya, Su Fang, kamu baru saja menyebutkan alam asal leais. Mungkinkah? Su Fang perlahan menjelaskan cobaan alam asal leais kepada manusia Dao Zhu Dao Zhu. Selain Dong Xuan Dao Zhu, manusia Dao Zhu Dao Zhu lainnya semuanya diberi energi. Dao Zhu Dao Zhu Dao Zhu cepat atau lambat akan menembus segelnya, dan umat manusia akan tetap hancur. Tidak peduli betapa menantangnya Su Fang, dia tidak bisa membunuh Dao Zhu Dao Zhu Dao Zhu Dao Zhu. Sekarang. Dengan adanya alam asli Lei Zei, ras manusia pasti mempunyai harapan. Timur. Suan Dao Zhu Dao Zhu bertanya, Su Fang, kamu menangkap begitu banyak kultifator orang Tensei, termasuk seorang pangeran. Bagaimana orang Tensei bisa menyerah begitu saja? Anda tidak akan terlalu impulsif. Anda pasti punya rencana, bukan? Orang-orang Tensei juga menginginkan alam asal leais. Jika Zhu Nuo melanggar sumpahnya dan memasuki alam asal leais, dia akan dibunuh oleh Realm Spirit. Oleh karena itu, sebelum Zhu Nuo memperoleh alam asal leais atau gagal dalam persidangan dan dibunuh, orang Tensei tidak akan membalas dendam pada umat manusia. Saya pasti akan melampaui Zhu Nuo dan menjadi penguasa alam asal leais. Sebelum orang-orang Tensei membalas dendam pada umat manusia, saya akan memindahkan umat manusia ke alam asal leais. Ketika saatnya tiba, tidak peduli seberapa kuatnya orang Tensei, mereka tidak akan bisa mengancam umat manusia. Selain itu, Dao Zhu Dao Zhu Dao Zhu tidak akan menjadi masalah. Alam asal leais adalah tempat suci yang diciptakan oleh orang-orang Rai Segu di Dao Surgawi Ketiadaan. Umat manusia akan berkembang di alam asal leais dan suatu hari akan berkuasa. Ketika saatnya tiba, siapa yang berani menindas manusia? Berlomba ketika kita kembali ke Chaos Space. Su Fang menjelaskan pemikirannya. Masa depan umat manusia bergantung pada Su Fang. Sebagian besar manusia Dao Zhu segera menjadi bersemangat. Kekhawatiran dan keputusasaan mereka sebelumnya telah hilang. Tidak. Namun ada beberapa yang merasa tidak nyaman. Satu. Dasar dari hal ini adalah Su Fang dapat lulus ujian alam asal leais dan menjadi penguasa alam asal leais. Jika tidak, Su Fang tidak hanya akan dilenyapkan, tetapi umat manusia juga akan dihancurkan. Hukum. Ujian alam asal leais sangatlah sulit. Tidak ada yang yakin Su Fang bisa melewatinya. Dong Suan Dao Zhu bertanya, 12 ras telah menderita kerugian besar. Kekuatan keseluruhan ahli Dao Zhu sekarang lebih lemah daripada ras manusia. Bagaimana kita akan menghadapi 12 ras yang menduduki Si Suan, Bei Suan, dan Nan Suan? Banyak manusia Dao Zhu juga memandang Su Fang. Dalam pertempuran ini, Su Fang tidak hanya menghalangi ras alien, tetapi juga sepenuhnya menaklukkan Dao Zhu manusia. Sekarang, Su Fang telah menjadi pemimpin umat manusia. Bahkan para ahli Dao Zhu menganggapnya sebagai pemimpin mereka, Su Fang. Fang berpikir sejenak dan berkata dengan tegas, usir ke-12 ras keluar dari Si Suan dan Bei Suan. Sedangkan untuk wilayah ilahi Nan Suan, kita bisa mengabaikannya untuk saat ini. Dong Suan Dao Zhu bertanya dengan heran, mengapa? Su Fang berkata, 12 ras juga memiliki ahli abadi. Yang menyerang dunia manusia kali ini hanyalah sebagian kecil dari 12 ras. Jika kita membunuh mereka semua, kita pasti akan menarik ahli abadi. Dao Zhu manusia mengangguk. Tidak. Dia tidak akan dengan mudah menunjukkan dirinya. Jika dia membunuh 12 ras yang menginvasi dunia manusia dan menarik pakaian dalam ras lain, maka dunia manusia juga akan hancur. Karena. Tapi mereka masih tidak bisa membunuh ke-12 ras tersebut. Gelap. Dao Zhu perempuan berkata dengan muram, ada juga Chitian Dao Zhu, Hong Tian Dao Zhu, dan kultifator nakal Gou Li Dao Zhu. Ketiga orang yang tidak tahu malu ini tidak bisa selamat. Suan Dao Zhu mendengus dingin, matanya dipenuhi niat membunuh. Surga. Pakar platform kehidupan Tian Su berkata, mereka bertiga mungkin sudah kembali ke sarangnya masing-masing sekarang. Tidak mudah untuk membunuh mereka. Fang berkata, biarkan ketiganya hidup-hidup untukku. Dao Zhu manusia memahami maksud Su Fang. Dia ingin menggunakan tiga manusia Dao Zhu untuk membangun otoritasnya dan mencegah munculnya pengkhianat yang tidak tahu malu seperti itu di masa depan. Manusia. Jika umat manusia ingin menjadi kuat, mereka harus menuruti keinginan yang satu dan tidak tercerai berai. Su Fang ingin menggunakan tiga manusia Dao Zhu untuk membuat seluruh umat manusia tunduk pada keinginannya. Selain Su Fang, siapa lagi yang bisa memimpin umat manusia? Mereka. Fang punya kekuatan. Satu-satunya kekurangannya adalah sedikit ambisi. Senior, aku akan kembali dan memulihkan diri dulu. Aku akan menyerahkan masalah menundukkan Sisuan dan wilayah ilahi Beisuan padamu. Manusia Dao Zhu menangkupkan tinjunya dan pergi dengan rasa malu. Mereka. Saat Fang kembali ke pavilion surga mendalam timur, penguasa Suci Sia Zhu mengiriminya pesan dari bintang megres. Nak Su Fang, kamu sangat kuat sekarang. Sepertinya kamu tidak membutuhkan bantuanku lagi. Su Fang tidak meminta penguasa Suci Sia Zhu untuk bergabung dalam pertempuran melawan para pakar ras asing, tetapi penguasa Suci Sia Zhu telah memperhatikan dan menyaksikan kekuatan Su Fang. Mereka. Fang menjawab, kamu tidak akan dapat banyak membantu kali ini. Ketika umat manusia menaklukkan wilayah ilahi Sisuan dan Beisuan, kamu dapat membantu. Tidak apa-apa juga, aku hampir mati karena bosan di pavilion surga mendalam timur, penguasa Suci Sia Zhu menyetujuinya tanpa ragu-ragu. Dia tidak bodoh. Masa depan Su Fang tidak terbatas. Mengikuti Su Fang secara alami akan memberinya manfaat besar. Semakin banyak dia berkontribusi, semakin Su Fang menghargainya. Dia secara alami menyetujui permintaan Su Fang. Su Fang memasuki Gua Dong Suan Dao Zhu dan memasuki formasi. Raja Anggur Raja Darah yang menusuk surga, melahapnya. Su Fang duduk bersila dan mendesak tanaman Anggur Raja Darah penusuk surga untuk melahap kekuatan hidup dan energi naga banjir liar Dao Zhu untuk memulihkan umurnya yang hilang. Pada saat yang sama, dia menggunakan kemampuan avatar takdir ungu untuk melahap takdir dan dengan ceroboh melahap takdir orang-orang Tensei. Meskipun. Tentu saja, dia tidak bisa membunuh para penggarap ras abadi ini sekarang, tetapi Su Fang tidak akan memperlakukan mereka sebagai tamu terhormat. Selama dia membiarkan mereka hidup, itu akan baik-baik saja. Tas. Termasuk Ayah Zhou Nuo, sumber daya semua pembudidaya ras asing dijarah oleh Su Fang. Zhou Nuo. Ayah Zhou Nuo hanyalah seorang Dao Sein, tapi dia masih seorang Adipati. Statusnya di antara orang-orang Tensei tidaklah rendah, jadi wajar saja jika dia memiliki sumber daya yang sangat besar. Orang Tensei lainnya juga memiliki lebih dari selusin Dao Zhu dan ribuan sumber daya orang Tensei lainnya. Tidak sulit membayangkan betapa mengejutkannya hal itu. Tidak ada. Dengan begitu banyak sumber daya yang dikumpulkan, rasanya seperti lautan luas. Kelihatannya sangat menakutkan. Su Fang menolak gagasan untuk meminta sumber daya budidaya kepada ibu pohon berharga. Dengan begitu banyak sumber daya orang Tensei, itu sudah cukup baginya untuk menyianyikannya tanpa hambatan. Ya. Dengan begitu banyak sumber daya dan babi darah yang kuat, kecepatan pemulihan Su Fang tentu saja sangat mencengangkan. Sama dengan. Su Fang juga membagikan sumber daya kepada para penggara planet Megres. Dong Suan Dao Zhu, ibu kegelapan Dao Zhu, pakar platform takdir Tian Su, dan penguasa Su Chi Si Ezu semuanya menerima sejumlah besar sumber daya langka yang sulit didapat bagi umat manusia. Suan Bao, yang sulit digunakan oleh banyak pembudidaya manusia, diberikan kepada serangga pemakan surgawi yang rakus. Hasilnya, saat Su Fang pulih, para ahli di bawahnya juga meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. 3220. Orang-orang Tensei dipisahkan dari dunia manusia oleh ruang dan waktu yang tidak ada habisnya. 1. Di dalam ruang dan waktu yang mandiri ini, terdapat energi darah kehidupan yang padat. Di ruang dan waktu ini, ada genangan darah yang sangat besar. Di dalam genangan darah, air darah mendidih, dan energi kehidupan berdesir. Di sini. Di tengah genangan darah, ada bunga besar mirip bunga matahari yang mengambang. Di sini. Bunga ini adalah bentuk kehidupan jahat yang terkenal di chaos. Itu disebut bunga berwajah hantu Sunwil. Ia bisa melahap semua bentuk kehidupan, termasuk ahli dausu. Di sini. Terlebih lagi, bunga berwajah hantu Sunwil memiliki tubuh yang tidak pernah mati. Kecuali seorang ahli imortal menyerang, akan sangat sulit untuk membunuhnya. Seorang pemuda Tensei sedang duduk bersila di tengah bunga berwajah hantu Sunwil. Bunga berwajah hantu Sunwil sedang melahap energi darah kehidupan di kolam darah. Kemudian, energi kehidupan terus-menerus meresap ke dalam tubuhnya, menyebabkan energi kehidupannya meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Di sini. Orang ini adalah Zou Nuo. Darah. Darah di kolam terus berkurang. Saat hendak mencapai dasar, orang-orang penggarap Tensei segera muncul di samping kolam. Mereka menangkap ribuan pembudidaya ras asing yang kuat, membunuh mereka, dan melemparkan mereka ke dalam genangan darah. Di sini. Para ahli Tensei membantu Zou Nuo merebut bunga berwajah hantu Sunwil untuk meningkatkan nyawa dan tubuh Zou Nuo secepat mungkin. Kemudian, mereka menggunakan bunga berwajah hantu Sunwil untuk melahap energi darah kehidupan untuk terus meningkatkan kehidupan dan tubuh Zou Nuo. Zou Nuo duduk bersila di atas bunga dan menggunakan teknik terlarang tertinggi untuk melahap energi kehidupan secara sembarangan. Dia tampak sangat menikmatinya. Tiba-tiba, sebuah pemikiran melewati bagian itu dan diringkas menjadi sosok ahli rakyat Tensei, Zou Huan. Dia berkata kepada Zou Nuo, pangeran muda Zou Nuo. Tuan Zou Huan, apa masalahnya? Zou Nuo mengangkat alisnya ketika kultifasinya terganggu. Lalu, dia bertanya sambil tersenyum. Tidak peduli betapa sombongnya dia, dia tetap menjaga rasa hormat yang pantas di depan ahli puncak dausu. Zou Huan ragu-ragu. Belum lama ini, Tuan Zou Huan pergi ke dunia manusia. Kenapa dia tidak menikmati dirinya sebagai orang Tensei? Apa yang dia lakukan di dunia manusia? Itu tidak baik. Zou Nuo pertama-tama mendengus dengan jijik, dan kemudian dia tiba-tiba menyadari sesuatu, menyebabkan ekspresinya langsung berubah. Bodoh, tua bodoh, dia akan membuatku terbunuh. Huan berkata, pangeran muda komando, jangan khawatir. Pangeran komando pergi ke dunia manusia seperti yang kamu harapkan. Dia bersiap untuk membunuh Su Fang dan memberantas masalah di masa depan untukmu. Tapi dia tidak berhasil. Untung Su Fang masih hidup. Jika Su Fang mati di tangan orang Tensei, maka aku juga tidak akan bisa hidup. Zou Nuo menghela nafas lega. Lalu alisnya berkerut, apakah ras manusia Su Fang itu tidak kembali ke dunia manusia? Kalau tidak, kenapa aku tidak membunuhnya? Huan berkata dengan serius, bukannya Su Fang tidak ada di dunia manusia, tapi Su Fang telah menjadi seorang dausu. Kekuatannya sungguh luar biasa. Su Fang dipromosikan menjadi dausu. Zou Nuo sangat terkejut dan merasakan tekanan yang sangat besar. Pada saat yang sama, rasa cemburu dan niat membunuh melonjak dalam hatinya. Dia lalu mendengus, bahkan jika dia dipromosikan menjadi dausu, seharusnya tidak sulit untuk membunuhnya, bukan? Proyeksi Huan menunjukkan senyuman pahit. Pangeran Komando memerintahkan 12 dausu untuk menyerang dunia manusia. Dia ingin menggunakan 12 klan untuk membunuh Su Fang. Pada akhirnya, 8 dari 12 dausu ditekan oleh Su Fang, dan sisanya melarikan diri dengan panik. 12 klan benar-benar tidak berguna. Pakar klanku, Zhou Xi, telah ditangkap oleh Su Fang. Saya pribadi mengambil tindakan, tetapi saya juga terluka parah oleh kemampuan ilahi Su Fang yang luar biasa dan harta karun surgawi primordial. Saya harus merobek jiwa saya untuk bisa melarikan diri. Kata-kata Zhou Huan membuat Zhou Nuo terdiam. Wajahnya penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Zhou Huan melanjutkan, Pangeran Komando dan bawahan yang dibawanya ke dunia manusia, termasuk lebih dari 10 dausu, semuanya dibelenggu oleh Su Fang dengan lampu panjang umur. Zhou Huan kemudian mengulangi kata-kata Su Fang kepada Zhou Nuo tanpa melewatkan satu katapun. Petik 2 Saya tidak pernah menyangka bahwa umat manusia akan memiliki orang yang begitu kuat, Zhou Nuo mengertakkan gigi dan berkata. Zhou Huan berkata, Pangeran Muda, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Zhou Nuo memejamkan mata dan merenung dalam waktu lama. Pada akhirnya, dia perlahan membuka matanya. Tatapannya menjadi setenang sumur kuno lagi. Lupakan saja. Sebelum aku lulus ujian 9 surga dari alam asli Leais dan mendapatkan alam asli Leais, orang-orang Tensei tidak akan mengambil langkah ke dunia manusia. Karena sumpah yang dia buat di alam asli Leais, Zhou Nuo hanya bisa mengertakkan gigi dan menahannya untuk sementara waktu bahkan jika dia ingin membunuh Su Fang. Petik 2 Apa yang harus dilakukan Pangeran Komando dan yang lainnya? Benda-benda lama yang bodoh, tidak berguna, dan tercelah. Lalu bagaimana jika benda-benda itu mati di tangan Su Fang? Zhou Nuo mendengus dingin dan menutup matanya lagi. Su Fang menghabiskan 3 juta tahun dalam formasi dan memulihkan kehidupan, keberuntungan, dan jiwanya ke kondisi puncak. Dia bahkan sedikit membaik dalam formasi. Dia mengirim pesan ke Dong Suan Dausu. Tuan, saya sudah pulih. Bagaimana situasi di dunia manusia? Suan Dausu dengan cepat menjawab, 12 ras dari mendalam utara dan mendalam barat telah mundur ke wilayah ilahi mendalam selatan tanpa berperang. Umat manusia berhenti mengejar mereka setelah mereka merebut kembali dua wilayah ilahi. Kedua belas ras tersebut masih berada di mendalam selatan wilayah ilahi, dan sepertinya mereka bersiap untuk mundur ke dunia ras monster kapan saja. Ras asing mundur tanpa perlawanan. Su Fang bertanya. Fang terkejut. Namun, itu normal. Ahli Dausu dari 12 ras terluka parah, dan kekuatan keseluruhan dari ahli top ras manusia melampaui 12 ras. Mereka tidak punya pilihan selain mundur. Timur. Suan Dausu terus mengirim pesan. Chi Tian Dausu, Hong Tian Dausu, dan kultifator pengembara Gouli Dausu telah bersembunyi di sarangnya masing-masing. Ketika berita tentang Anda membunuh Dausu dari 12 ras dan menindas ahli Tensei menyebar, rubah tua yang cerdik Hong Tian Dausu mengirim seseorang ke pavilion surga mendalam timur untuk memohon pengampunan. Dua lainnya tidak melakukan apapun. Sepertinya aku harus mengunjungi mereka secara langsung, kata Su Fang sambil tersenyum malu. Suara mendesing. Suara mendesing. Sepotong batu giyok terbang di udara. Dong Suan Dausu mengirim pesan lain. Ini adalah beberapa informasi tentang mereka bertiga. Jangan gegabuh. Meskipun mereka tercelah, mereka sudah menjadi ahli Dausu yang terkenal selama bertahun-tahun. Mereka memiliki dasar yang kuat. Terima kasih atas peringatannya, Tuan. Su Fang mengambil slip giyok dan memindai informasi di dalamnya. Kemudian, dia keluar dari dunia rahasia dan meninggalkan pavilion surga mendalam timur. Aku akan pergi ke miriat poisons abis dulu dan menemukan gowli Dausu itu. Su Fang memutuskan untuk memulai dengan kultifator pengembara itu. Miriat poisons abis terletak di kekacauan antara alam ilahi Hongtian dan alam ilahi Hautian. Itu adalah tempat yang berbahaya. Jurang itu dipenuhi kabut dan asap beracun sepanjang tahun. Serangga dan monster beracun yang tak terhitung jumlahnya tinggal di dalamnya. Itu. Kultifator pengembara gowli Dausu mengolah daur racun yang hebat. Meskipun kekuatannya rata-rata, dia adalah sosok yang kuat di sembilan alam ilahi karena dia telah menguasai racun yang sangat kuat. Dausu biasa tidak berani memprovokasi dia. Su Fang melakukan perjalanan melalui luar angkasa dan tiba di luar miriat poisons abis setelah sekitar seratus tahun. Ding! Dia menoleh. Sebuah area besar yang runtuh muncul entah dari mana dalam kekacauan itu. Kabut hitam, biru, dan merah melonjak di dalamnya. Itu terlihat sangat mempesona. Namun, di balik penampilan mempesona ini terdapat tempat yang sangat berbahaya. Itu bukan kabut asap, tapi kabut beracun yang terbentuk dari berkumpulnya racun mematikan. Petik 2. Gui-gui juga perlu ditingkatkan. Racun mematikan ini dapat digunakan sebagai nutrisi untuk kemajuan Gui-gui. Sufang tersenyum dan mengirimkan pemikiran kepada Gui-gui untuk menyatu dengan tubuhnya. Kemudian, dia masuk ke miriat poisons abis. Kabut beracun itu sepertinya punya pikirannya sendiri. Ketika ia merasakan aura kehidupan, ia segera melonjak menuju Sufang. Racun mematikan itu sungguh mengejutkan. Belum lagi para kultifator biasa, bahkan para dausain pun harus berhati-hati saat berhadapan dengan mereka. Sedikit saja akan menimbulkan banyak masalah. Tidak. Namun bagi Sufang, racun-racun ini bukanlah apa-apa. Dengan kekuatan hidupnya yang kuat, yang jauh melampaui batas umat manusia, racun mematikan ini tidak dapat merusaknya. Dia. Bukan saja dia tidak sengaja melakukan pertahanan, dia bahkan dengan ceroboh menyerap kabut beracun yang mematikan untuk dimakan Gui-gui. Gui-gui sepertinya sudah makan tonik yang enak. Ia berteriak penuh semangat di tubuh Sufang. Saat Sufang memasuki miriat poisons abis, di bagian terdalam jurang tersebut, ada mayat kala jengking berbisa. Mayat kala jengking berbisa ditutupi dengan pola ketuhanan alami yang misterius. Tidak ada yang tahu sudah berapa tahun ia mati, namun tubuhnya masih memancarkan kebiadaban dan racun yang tak ada habisnya. Di dalam. Seorang lelaki tua berjubah hitam duduk bersila di ruang di dalam mayat kala jengking berbisa. Itu adalah kultifator pengembara yang dicari Sufang, Gouli Dauzu. Ini. Alis Gouli Dauzu terjalin erat. Dia tampak gelisah. Tiba-tiba gelombang Gouli gelombang. Gouli Dauzu mengambil jimat rune emas dan mengirimkan suara roh primordialnya, Hong Tian Dauzu. Suara Hong Tian Dauzu dengan cepat keluar dari jimat itu. Gouli, ada apa? Gouli Dauzu berkata, tiba-tiba aku merasa tidak nyaman. Seolah-olah kesengsaraan akan segera turun. Apakah Sufang pernah ke wilayah ilahi Hong Tian atau wilayah ilahi Kekaisaran? Tidak peduli seberapa kuatnya Sufang, dia tidak akan berani mengambil risiko kutukan universal dan membunuhmu, seorang manusia Dauzu. Apa yang Anda takutkan? Huff, Sufang itu bahkan berani menekan orang-orang Tensei. Dia tidak bermoral dalam tindakannya. Mengapa dia merasa keberatan terhadap Anda dan saya? Tidak, lebih baik aku segera meninggalkan dunia manusia dan melarikan diri ke kedalaman primal chaos. Jika kamu melarikan diri ke kedalaman primal chaos, kamu akan dimakan oleh ras asing atau ditangkap sebagai bahan budidaya atau budak. Jangan takut. Jika Sufang datang, ucapkan sesuatu yang baik dan akui kekalahan. Masalah ini akan selesai. Anda dan saya akan tetap menjadi Dauzu terkuat di umat manusia. Karena keadaan sudah seperti ini, inilah satu-satunya cara. Gouli Dauzu berkata dengan malu. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, cahaya ilahi di matanya berubah. Dia melihat keluar gua dengan kaget. Petik 2. Sufang Saat ini, di luar gua Gouli Dauzu, Sufang berdiri dengan tangan di belakang punggung. Dia memandang gua itu dengan senyum malu. Tatapannya seolah mampu melihat segala sesuatu di dalam gua. Orang-orang Sufang da, orang yang rendah hati ini telah berdosa. Gouli Dauzu bereaksi dengan cepat. Dia terbang keluar gua dan berlutut di depan Sufang. Sufang sedikit mengernyit dan berkata dengan acu-ta'acu, karena kamu tahu bahwa kamu telah berdosa, maka matilah. Gouli Dauzu sangat ketakutan hingga dia gemetar. Dia segera berkata, orang-orang Sufang da, orang yang rendah hati ini adalah Dauzu umat manusia. Tolong ampuni orang yang rendah hati ini. Orang yang rendah hati ini bersedia tunduk kepada Anda dan berkontribusi pada umat manusia. Sudah menjadi sifat manusia untuk menjadi penakut dan takut mati. Jika Anda melarikan diri ketika ahli Tensei tiba, saya, Sufang, tidak akan menyalahkan Anda dan tidak akan melanjutkan masalah ini. Namun, Anda memilih berpihak pada ras asing. Tindakan ini sama saja dengan mengkhianati umat manusia. Apakah kamu masih mengharapkan aku untuk mengampuni kamu? Suara acu-ta'acu Sufang mengungkapkan keagungan dan kekejaman Dao Surgawi. Terima kasih.